Feng Wuchen tidak perlu khawatir tentang metamorfosis. Yang dipedulikan Feng Wuchen sekarang adalah kekuatan misterius yang tersembunyi di garis keturunannya. Untuk menghemat waktu, Feng Wuchen saat ini berada di lantai tujuh pagoda sembilan kosmos. Saya sudah bisa merasakan keberadaan kekuatan ini, tapi saya belum bisa memahaminya. Feng Wuchen mengerutkan kening tanpa daya. Kekuatan misterius ini samar-samar terlihat. Sepertinya kultifasiku tidak cukup untuk menyentuh kekuatan ini. Feng Wuchen menebak. Lupakan saja, alam desolate akan terbuka dalam tiga hari. Ayo bersiap dulu. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan tidak ingin membuang waktu lagi. Kekuatan misterius ini tersembunyi di dalam garis keturunannya. Lagi pula, ia tidak bisa lari. Cepat atau lambat, itu akan menjadi milik Feng Wuchen. Saat alam desolate terbuka, Bei Mingkong dan Murong Tian pasti akan pergi juga. Kali ini, aku akan menguburmu sepenuhnya di alam desolate. Bibir Feng Wuchen melengkung membentuk lengkungan berbahaya, dan matanya bersinar dengan niat membunuh yang dingin. Feng Wuchen mengeluarkan pedang dewa naga tertinggi dan mengeluarkan batu tempa dan beberapa bahan tambahan. Feng! Sambil berpikir, nyala api hijau langsung melompat ke telapak tangannya. Itu dipenuhi dengan aura tirani, dan suhu di udara meningkat dengan cepat. Feng Wuchen ingin menempa pedang dewa naga tertinggi. Pedang dewa naga adalah senjata spiritual kelas menengah dengan kekuatan dahsyat. Setelah ditempa, kekuatannya akan meningkat pesat. Pertama, saya akan meningkatkan pedang dewa naga menjadi senjata spiritual tingkat tinggi. Feng Wuchen bergumam. Kemudian, dia mengeluarkan besi meteorik, batu roh, dan bahan tempa lainnya yang lebih tua. Feng Wuchen melambaikan tangannya, dan pedang dewa naga melayang di depannya. Dengan gelombang lain, besi meteorik dan material tempa lainnya melayang di sekitar pedang dewa naga. Feng Wuchen meningkatkan daya tembaknya dan mengoperasikan teknik penempaan yang sangat kuat. Gerakan tangannya berubah secara misterius. Besi meteorik dan material lainnya meleleh dan menyatu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dengan bantuan gerakan tangan misterius Feng Wuchen, material yang meleleh perlahan bergabung ke dalam pedang dewa naga. Tampaknya sederhana dan terampil, tetapi jika itu adalah pandai besi lain, mereka tidak akan mampu melakukannya. Alam mendalam macam apa yang merupakan penciptaan artefak dengan sebuah pemikiran. Pandai besi lainnya, bahkan jika mereka adalah pandai besi kelas 5, langkah melebur besi meteorik saja akan memakan banyak waktu. Terlebih lagi, masih menjadi masalah apakah mereka berhasil memadukan material lainnya. Memurnikan artefak sama dengan memurnikan pil. Setiap langkah sangatlah penting. Kehilangan satu langkah pun akan mengakibatkan kegagalan. Dalam waktu kurang dari satu menit, aura pedang dewa naga melejit, memancarkan aura yang lebih kuat. Senjata spiritual bermutu tinggi. Pedang dewa naga tertinggi menjadi senjata spiritual bermutu tinggi. Tidak buruk. Feng Wuchen menganggup puas. Aura kuat pedang dewa naga berada dalam ekspektasinya. Aura yang luar biasa. Meskipun tidak sebagus artefak abadi, itu jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan artefak roh tingkat tinggi biasa. Feng Wuchen tersenyum puas. Seni pedang pemadam jiwa dilakukan. Niat pedang menyebar dari pedang dewa naga. Sungguh menakjubkan. Pedang itu bergerak sesuai dengan hati. Itu sehalus air yang mengalir. Niat pedangnya sangat dalam dan gerakan pedangnya sangat dalam. Setiap gerakan pedang membawa esensi pedang. Jika seseorang melihatnya, mereka akan terpesona dan tidak bisa melepaskan diri. Mereka akan kagum dengan Grandmaster Seni Pedang. Bahkan seorang Grandmaster Seni Pedang tidak akan mampu mencapai alam sedalam itu. Setelah menampilkan serangkaian seni pedang, lantai tujuh masih dipenuhi dengan niat pedang yang menakjubkan. Melihat pedang dewa naga, Feng Wuchen tersenyum percaya diri dan bangga. Bei Mingkong, saat kita bertemu lagi, aku akan mengambil nyawamu. Matanya dipenuhi Aura Menghina. Feng Wuchen melambaikan tangannya. Api hijau menari-nari di telapak tangannya. Dia melambaikan tangannya lagi. Batu tempa dan material lainnya melayang di udara. Kekuatan pedang dewa naga telah meningkat. Dengan kekuatanku, aku bisa dengan mudah bertarung melawan ahli bela diri tahap 6 asal langit. Feng Wuchen berkata dengan santai. Ledakan. Api hijau meningkatkan kekuatan pedang. Bahan penempaannya berkisar pada pedang dewa naga. Feng Wuchen mengedarkan Yuan sejatinya. Tangannya membentuk segel yang dalam. Pedang dewa naga dan material tempahnya bersinar dengan cahaya kemasan yang redup. Setelah beberapa saat, bahan tempa mulai mengeluarkan Untayanki. Mereka membungkus pedang dewa naga dengan cara yang aneh dan ajaib. Ki itu murni. Untayanki bertahan beberapa saat sebelum diserap oleh pedang dewa naga. Pedang dewa naga menyerapki sementara bahan tempa memancarkan Ki. Ki semakin kuat. Setelah 10 napas, semua bahan tempa habis. Ki pedang dewa naga semakin kuat. Pada saat yang sama, ia memancarkan Ki dari penempaan peringkat 2. Jika ada pandai besi di sekitar, mereka akan terkejut dengan keterampilan menempa Feng Wuchen yang ajaib dan kuat. Tidak buruk, tidak buruk. Feng Wuchen menganggup puas. Dia memiliki senyum cerah di wajahnya. Pedang dewa naga tertinggi tidak berubah sama sekali. Itu hanya memiliki Ki tempa tambahan. Ki ini adalah simbol penempaan. Peningkatan kekuatan pedang dewa naga berarti kekuatan tempur Feng Wuchen juga meningkat. Saat dia menggunakan seni pedang, kekuatan pedangnya pasti akan mencapai level yang lebih tinggi. Jika itu adalah penempaan peringkat 9, mungkin pedang dewa naga bisa bersaing dengan artefak surgawi inferior, kata Feng Wuchen pada dirinya sendiri. Namun, sangat sulit untuk menempa senjata peringkat 9. Belum lagi menempa senjata peringkat 9, bahan tempahnya cukup banyak. Mereka harus berada di peringkat surgawi, yang hanya dapat ditemukan secara kebetulan. Pandai besi peringkat 9 sangat langka. Belum pernah ada pandai besi peringkat 9 di benua ini. Lupakan saja, saya tidak tahu berapa banyak koin emas harga bahannya. Bahkan jika Anda punya uang, Anda mungkin tidak bisa membelinya. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya. Dewa naga jahat hanyalah pandai besi tingkat ke-8. Meskipun dia hanya pandai besi tingkat ke-8, dia jauh lebih unggul dari semua pandai besi di benua itu. Setelah meninggalkan pagoda 9 kosmos, Feng Wuchen ingin menemukan Liu Qingyang dan yang lainnya. Namun, dia dihentikan oleh Divine Alchemist Moyan. Menyerah. Dendi, Sang Alchemist Ilahi berteriak dengan panik. Melihat Mo Yan begitu bingung, Feng Wuchen mau tidak mau bertanya, Divine Alchemist, mengapa kamu begitu bingung? Dendi, tolong ikuti saya ke Aula Utama. Presiden baru saja menerima beritanya, kata Divine Alchemist buru-buru. Dia tidak terlalu yakin. Alchemist Ilahi sangat tenang dan telah melihat banyak hal di dunia. Namun, jika Sang Alchemist Ilahi begitu bingung, itu bukanlah masalah kecil. Ayo pergi. Feng Wuchen mengerutkan kening dan tampak serius. Di Aula Utama rumah lelang. Chu Changkong dan yang lainnya bingung dan cemas. Mereka tidak bisa duduk diam. Presiden Chu, suara cemas Leng Uya terdengar dari luar Aula Utama. Leng Uya dan tiga jiwa dari Sekte Angin berkabut bergegas ke Aula Utama. Tiga jiwa tampak sangat serius. Presiden Chu, apakah ini benar? Leng Uya bertanya dengan cemas. Chu Changkong tersenyum pahit dan tak berdaya. Bagaimana bisa salah? Bagaimana mungkin Pak Tua berani bercanda tentang hal itu? Wajah tiga jiwa merosot dan mata lamanya berkilat panik. Apakah keluarga biduk benar-benar kembali? Chu Changkong berkata dengan panik, orang tua baru saja menerima berita. Keluarga biduk mengirim seseorang untuk menyampaikan berita. Keluarga biduk akan kembali besok. Berita itu seharusnya sudah menyebar. Keluarga biduk sedang memegang perjamuan dan mengundang semua pasukan dan keluarga di sembilan prefektur ke keluarga biduk besok. Besok, ekspresi Leng Uya berubah. Zhao Yun Cheng berkata dengan serius, sepertinya keluarga biduk berencana membuat semua kekuatan dan keluarga di sembilan prefektur tunduk kepada mereka sebelum alam sunyi dibuka. Keluarga biduk, suara terkejut Feng Wuchen datang dari luar aulah utama. Salam, Dendi, mendengar suara Feng Wuchen, Chu Changkong dan yang lainnya membungku hormat. Sepertinya itu benar, sang alkemis ilahi sedikit terkejut. Melihat ekspresi panik semua orang, Feng Wuchen bertanya, apakah keluarga biduk sangat kuat? Beritahu aku tentang itu. Dendi mungkin tidak tahu, tapi keluarga biduk dulunya adalah kekuatan terkuat di sembilan prefektur, penguasa sembilan prefektur. Puluhan tahun yang lalu, mereka mengumumkan bahwa mereka akan mengasingkan diri. Namun karena suatu alasan, di sana ada berita bahwa keluarga biduk akan kembali hari ini. Jawab Chu Changkong dengan hormat. Keluarga biduk sangat kuat, bahkan kekuatan di sembilan prefektur tidak berdaya melawan mereka. Sang alkemis ilahi memasang ekspresi pahit. Oh, sangat kuat. Feng Wuchen sedikit terkejut. Dia tidak menyangka akan ada keluarga yang begitu kuat di sembilan prefektur. Keluarga biduk mampu membuat rumah lelang jadi menakutkan. Itu cukup untuk menunjukkan betapa menakutkannya keluarga biduk. Chu Changkong menganggup dan berkata, mereka sudah menjadi penguasa sembilan prefektur puluhan tahun yang lalu. Sekarang setelah puluhan tahun berlalu, keluarga biduk pasti menjadi lebih kuat. Kali ini, keluarga biduk mengadakan perjamuan. Dan mengundang semua pasukan dan keluarga di sembilan prefektur. Mereka juga mengatakan ingin mengumumkan beberapa hal. Hal apa? Leng King Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Chu Changkong menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum pahit, apakah perlu bertanya? Tentu saja, ini tentang penguasa sembilan prefektur. Tuan dari sembilan prefektur, mata Feng Wuchen bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Tujuan Feng Wuchen adalah mengambil alih sembilan prefektur. Sekarang keluarga biduk tiba-tiba ikut campur dan ingin mengambil alih sembilan prefektur, bagaimana mungkin Feng Wuchen menyerah begitu saja? Feng Wuchen melenyapkan lembah pemakaman, menindas keluarga Namong, dan menaklukkan rumah lelang. Selain sekolah Siewang dan keluarga Siao, Feng Wuchen dapat dianggap telah mengambil alih sembilan prefektur. Terlalu berlebihan bagi keluarga biduk untuk keluar dan merebut apa yang dia sukai saat ini. Seolah-olah Feng Wuchen melakukan begitu banyak hal hanya untuk membantu keluarga biduk merebut tahta sembilan prefektur. Kamu berani merebut sembilan prefektur dariku. Bibir Feng Wuchen melengkung membentuk lengkungan yang berbahaya. Orang lain mungkin takut pada keluarga biduk, tapi Feng Wuchen tidak. Kita tidak harus pergi. Jika keluarga biduk ingin mengambil alih sembilan prefektur, maka mereka harus menunjukkan kemampuannya, kata Leng King Feng Dingin. Dia sangat meremehkan tindakan keluarga biduk. Leng Uya menggelengkan kepalanya, jika kita tidak pergi, tidak peduli kekuatan apa yang kita miliki, kita akan hancur. Dendi, bagaimana menurutmu? Apakah kita akan pergi atau tidak? Alkemis ilahi, Cu Changkong, dan yang lainnya memandang Feng Wuchen. Pergi, tentu saja. Feng Wuchen berkata tanpa ragu-ragu, saya ingin melihat trik apa yang bisa dilakukan keluarga biduk. Mendengar jawaban Feng Wuchen, ekspresi Divine Alkemis dan yang lainnya berubah pada saat yang bersamaan. Mereka memandang Feng Wuchen dengan panik. Feng Wuchen berencana bertarung sampai mati dengan keluarga biduk. Divine Alkemis dan yang lainnya memandang Zhang Junlan. Sayangnya, keluarga Zhang berasal dari benua tersebut. Bahkan jika Zhang Junlan ingin ikut campur, waktu tidak mengizinkannya. Mencoba merebut wilayahku, Huff, Feng Wuchen mencibir dalam hati. Keluarga biduk tidak bisa menekan Feng Wuchen. 312. Keluarga biduk akan kembali. Bagaimana itu bisa terjadi? Keluarga biduk sangat menakutkan. Siapa yang bisa menghadapinya? Aku tidak salah dengarkan. Keluarga biduk akan kembali. Mereka adalah penguasa sebenarnya dari sembilan negara bagian. Apakah berita ini dapat dipercaya? Sembilan negara bagian akan berubah. Pertama Feng Wuchen dan sekarang keluarga biduk. Berita kembalinya keluarga biduk seperti wabah yang melanda seluruh negara besar, kota, dan keluarga di sembilan negara bagian. Waktunya sempit, ayo segera menuju ke keluarga biduk. Kita harus menjadi orang pertama yang mencapai keluarga biduk. Keluarga biduk sangat menakutkan, jika kita bisa menjalin hubungan baik dengan mereka, keluarga uang akan menjadi lebih kuat. Dengan cepat, siapkan hadiah terbaik dan berangkat. Seorang anggota keluarga dengan cemas memberi perintah, berharap orang pertama yang mencapai keluarga biduk akan meninggalkan kesan yang baik. Kembalinya keluarga biduk secara tiba-tiba berarti mereka ingin memerintah sembilan negara bagian lagi. Kita harus bergegas, ini adalah kesempatan keluarga gong kita untuk menjadi terkenal. Kepala keluarga, kami telah menyiapkan semua harta karun kelas atas. Sangat bagus, yuk segera kunjungi keluarga biduk. Besar, itu hebat, keluarga biduk akan kembali. Keluarga yang ku sudah terlalu lama terdiam. Kami telah menunggu hari ini datang. Pada hari ini, sembilan negara bagian sedang mendidih. Berita tersebut menyebar ke seluruh penjuru sembilan negara bagian. Beberapa keluarga yang lebih kuat sudah bergegas ke keluarga biduk, mereka tidak sabar menunggu hari berikutnya. Keluarga biduk terlalu kuat. Mantan penguasa sembilan negara bagian, meskipun mereka telah mengasingkan diri selama puluhan tahun, pengaruhnya masih ada dan pencegahannya masih ada. Keberadaan keluarga biduk membuat orang gemetar ketakutan. Di sembilan negara bagian yang mendidih, beberapa kekuatan bersemangat dan beberapa kekuatan khawatir. Mantan Tuhan telah kembali, jelas bahwa mereka ingin mengambil kembali posisi Tuhan dan mengubah situasi sembilan negara bagian. Aula utama sekolah Siewang. Wajah pemimpin sekte jiwa jahat suram dan semua tetua juga sama. Setelah mengasingkan diri selama puluhan tahun, saya tidak pernah menyangka keluarga biduk akan kembali. Pemimpin sekte jiwa jahat berkata dengan suara yang dalam dengan ekspresi jelek. Dede Solathe Rilem dibuka dalam tiga hari. Keluarga biduk memilih untuk kembali saat ini, jelas bahwa mereka memperingatkan kita untuk tunduk pada mereka. Tetua Agung dengan marah berkata dengan mata menyipit, dia tidak menyembunyikan tatapan garangnya. Apakah keluarga biduk benar-benar sekuat itu? Si Etian bertanya dengan cemberut. Dia belum pernah mendengar tentang keluarga biduk sebelumnya. Tuan muda, kekuatan klan biduk berada di luar imajinasi Anda. Bahkan jika semua klan lain di sembilan prefektur bekerja sama, mereka tetap tidak bisa mengalahkan klan biduk. Saya khawatir pemimpin klan dari klan biduk telah mencapai tingkat ke-8 dari tahap asal langit. Tetua ketiga menggelengkan kepalanya tanpa daya. Seberapa mengerikankah tahap asal langit tingkat 8? Pengikut Zhang Junlan berada di tingkat ke-8 dari tahap asal langit. Dia membunuh Xiaoran, yang berada di Sky Origin Stage tingkat ke-5, dalam hitungan detik. Xiaoran tidak punya kesempatan untuk melawan. Bahkan seorang kultifator tahap asal langit tingkat 6 akan mengalami nasib yang sama. Jika pemimpin klan dari klan biduk benar-benar mencapai tahap asal langit tingkat ke-8, siapakah di sembilan benua yang mampu mengalahkannya? Feng Wuchen tidak memiliki kemampuan seperti itu. Sangat kuat, hati si Etian terkejut dan ekspresinya sedikit terkejut. Jiwa jahat perlahan menutup matanya, menarik nafas dalam-dalam, dan berkata, Tunggu dan lihat. Di aula utama keluarga Namong. Tentu saja, berita itu telah sampai ke keluarga Namong. Meskipun keluarga Namong menderita kerugian besar, selama Namong Lai ada di sini, keluarga Namong akan tetap menjadi keluarga Namong. Ayah, sekarang klan biduk telah kembali, kita bisa meminjam kekuatan mereka untuk menyingkirkan Feng Wuchen dan membalas dendam pada zaner. Di aula utama, Namong Tianhen berkata dengan ekspresi galak. Diam, Namong Lai Meraung dan Aura bermartabat menyelimuti aula utama. Tianhen, segalanya tidak sesederhana yang kamu kira. Namong Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, klan biduk telah kembali untuk mengambil kembali kekuasaan mereka dan mendominasi sembilan prefektur. Ini berarti keluarga Namong harus tunduk. Tahukah kamu apa artinya ini? Keluarga Namong adalah salah satu dari raksasa di sembilan prefektur. Jika mereka tunduk pada klan biduk, kemana wajah mereka akan pergi? Apakah keluarga Namong masih memiliki masa depan? Bukan karena Namong Tianhen tidak tahu, tapi dia telah dibutakan oleh kebencian. Dia hanya ingin membalas dendam pada Namong san dan menyingkirkan Feng Wuchen. Aku khawatir biduk suan telah mencapai tahap asal langit tingkat ke-8. Namong Wuchen mengerutkan alisnya dan sedikit ketakutan muncul di matanya. Setelah terdiam lama, Namong Lai berkata dengan tegas, keluarga Namong tidak akan pernah menyerah. Tokoh-tokoh besar di sembilan prefektur telah berjuang sendiri selama bertahun-tahun. Mereka semua mengandalkan tangan dan darah mereka sendiri. Ketika klan biduk muncul, mereka ingin memonopoli kekuasaan dan mengendalikan semua kekuatan besar dan keluarga di sembilan prefektur. Sebagai kekuatan utama di sembilan prefektur, bagaimana mereka mau menyerah? Jika mereka tidak menerima undangan klan biduk, mereka tidak akan memberi mereka muka. Jika mereka menyinggung klan biduk, konsekuensinya akan terlihat jelas. Bahkan jika mereka pergi, mereka tetap harus tunduk pada klan biduk. Jika mereka tidak tunduk, klan biduk pasti akan menjadikan mereka sebagai contoh dan menekan semua kekuatan besar dan keluarga di sembilan prefektur. Kekuatan utama di sembilan prefektur tidak punya pilihan lain. Klan biduk terlalu kuat, begitu kuat sehingga mereka tidak bisa melawan. Perintah biasa dari klan biduk bisa langsung menghancurkan kekuatan dan keluarga mereka. Keluarga Xiao Kematian Xiao Ran sangat mengurangi kekuatan keluarga Xiao. Hal itu juga membuat keluarga Xiao geram dan sedih. Feng Wuchen terlalu kuat dan keluarga Xiao tidak bisa membalas dendam. Apalagi dia adalah guru Zhang Junlan. Keluarga Xiao bahkan tidak bisa mengalahkan Feng Wuchen, apalagi keluarga Zhang. Sementara keluarga Xiao sangat marah dan sedih, berita kembalinya klan biduk memberi mereka harapan. Ayah, jangan ragu lagi. Aku tidak bisa membiarkan ini berbaring. Hanya dengan membunuh Feng Wuchen kita dapat memiliki hari-hari yang damai. Jika kita tidak membunuh Feng Wuchen, kakak tidak akan bisa beristirahat dengan tenang. Xiao Qing Shan mengertakkan gigi dan berkata dengan marah. Feng Wuchen sombong dan angkuh. Keluarga Xiao tidak bisa mentolerirnya. Kematian Xiao Ran bahkan lebih tidak bisa dimaafkan. Jika kita bisa mendapatkan bantuan dari klan biduk, lalu bagaimana jika kita tunduk? Keluarga Xiao bahkan mungkin bisa bangkit dengan bantuan klan biduk. Kata tetua kedua. Kita harus menyingkirkan Feng Wuchen. Balas dendam kepala keluarga. Balaskan kepala keluarga. Para petinggi keluarga Xiao tidak tahan lagi. Bahkan Xiao Yuan Shan merasa Feng Wuchen keterlaluan. Menyerah pada klan biduk adalah satu-satunya kesempatan bagi keluarga Xiao untuk menyingkirkan Feng Wuchen dan membalaskan dendam Xiao Ran. Dengan kekuatan klan biduk, menyingkirkan Feng Wuchen tidaklah sulit. Di kursi utama, Xiao Tian Chen sudah berumur bertahun-tahun. Dia terlihat sangat kuyuh dan berkata dengan suara serak, apakah keluarga Xiao sudah menolak sampai sejauh ini? Berita kembalinya klan biduk menyebar ke seluruh sembilan provinsi. Namun, Feng Wuchen bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia sedang berjalan-jalan di kota pil ilahi bersama Ling Xiao Xiao dan yang lainnya. Kakak Feng, apakah kamu tidak mengkhawatirkan klan biduk sama sekali? Liu Qing yang bertanya dengan cemberut di jalanan kota pil ilahi. Melihat Feng Wuchen yang acu tak acu, Liu Qing yang benar-benar cemas. Klan biduk sangat kuat, apa gunanya khawatir? Daripada khawatir, saya harus memikirkan cara meningkatkan kultivasi saya lebih cepat. Feng Wuchen mengangkat bahu. Kakak Feng, kita akan pergi kemana? Miao Qing bertanya. Kota awan timur, jawab Feng Wuchen sambil berjalan keluar dari kota pil ilahi dengan kecepatan sedang. Kota awan timur terletak di selatan kota pil ilahi, tidak jauh dari sana. Sepuluh menit kemudian, Feng Wuchen dan yang lainnya tiba di gerbang kota awan timur. Salam, Dendi. Di gerbang kota awan timur, empat pria parubaya membungku hormat. Para tetua dan pria parubaya di belakang mereka juga membungku hormat. Mereka adalah empat klan besar di kota klaw timur. Mereka adalah klan Han, klan Huang, klan Song, dan klan Liu. Ketika mereka mendengar bahwa Feng Wuchen telah tiba di kota awan timur, mereka langsung menyambutnya secara pribadi. Mereka tidak berani lalai. Mem, Feng Wuchen mengangguk. Dendi, teratai salju jiwa es adalah benda yang suhunya sangat dingin. Tidak bisa terkena cahaya. Saya harus menyusahkan Dendi untuk melihatnya sendiri, kata Master Klan Han dengan hormat. Dia segera mengundang Feng Wuchen ke kota. Berapa banyak yang kamu punya? Feng Wuchen bertanya. Tidak banyak. Delapan belas batang, jawab Master Klan Han dengan hormat. Mem, itu sudah cukup. Feng Wuchen mengangguk. Empat pemimpin klan dari kota awan timur secara pribadi menyambutnya di gerbang kota menarik banyak orang yang melihatnya. Orang macam apa yang memiliki latar belakang begitu besar sehingga empat klan Master dan Eselon atas secara pribadi akan menyambutnya. Anak itu sungguh luar biasa. Dari mana asalnya? Kedua gadis itu sangat cantik. Cek-cek. Empat klan besar secara pribadi menyambutnya. Luar biasa. Aku ingin tahu siapa dia. Dia bukan dari kota awan timur. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Kerumunan berdiskusi dengan penuh semangat. Empat klan besar secara pribadi menyambut seorang pemuda adalah sesuatu yang belum pernah terjadi di kota klaw timur. Perkebunan klan han. Halaman belakang. Master klan han membawa Feng Wuchen dan yang lainnya ke gudang es bawah tanah. Gudang es itu sangat dingin hingga menusup tulang. Selain itu, tercium aroma banyak tanaman obat. Selain itu, spirit kis sangat padat. Disinilah Master klan han menanam tanaman obat. Master klan han adalah alkemis kelas 3. Tingkat budidayanya tidak tinggi, tetapi dia suka menanam tanaman obat. Tuan klan han, bukankah gudang es ini terlalu dingin? Liu Qingyang bertanya dengan gemetar. Bahkan seniman bela diri tahap inti asal tingkat ke-6 tidak dapat menahan udara dingin ini. Terlihat udara dinginnya luar biasa. Teratai salju Icesoul tumbuh di lingkungan yang sangat keras. Udara dingin normal tidak dapat tumbuh sama sekali. Udara dingin di gudang es dimurnikan setelah 49 hari. Sangat cocok untuk menumbuhkan teratai salju Icesoul, tetapi hanya ada 18 tangkai. Master klan han menjelaskan dengan sabar. Seperti yang diharapkan dari seorang alkemis kelas 3. Kamu tahu cukup banyak tentang Icesoul Snow Lotus, Feng Wuchen memuji. Dendy melebih-lebihkan. Kemampuan kecilku ini tidak berarti apa-apa. Master klan han tersenyum merendah. Ia tak berani pamer di depan Dendy. Dia tidak mempunyai kualifikasi untuk melakukannya. Dendy, kamu ingin Icesoul Snow Lotus untuk apa? Tuan klan Liu bertanya dengan rasa ingin tahu. Benda yang sangat dingin dapat menahan panas yang ekstrim. Jika keduanya digabungkan, keduanya dapat menjadi lembut. Memiliki efek yang besar bila digunakan untuk budidaya, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Di bagian terdalam dari gudang es, di ruangan seluas puluhan meter persegi, terdapat 18 batang bunga dan tanaman kristal es. Inilah tepatnya Icesoul Snow Lotus. Icesoul Snow Lotus, sesuai dengan namanya, memiliki kelopak seputih salju yang bersinar berkilau dan sangat indah. Icesoul Snow Lotus sangat langka dan berharga. Itu berisi energi atribut es murni dalam jumlah yang sangat besar. Bagi seorang penggarap atribut es, itu sebanding dengan pil kelas 5. Dendy, 18 batang teratai salju Icesoul ini telah ditanam selama 8 tahun. Sangat berbeda dengan teratai salju Icesoul asli. Atribut es yuan sejati yang dikandungnya tidak kuat, Master Klan Han melaporkan dengan jujur. Tidak apa-apa, asalkan ramuan itu sangat dingin. Feng Wuchen melambaikan tangannya. Melihat Liu Qingyang, Feng Wuchen berkata sambil tersenyum, Qingyang, bukankah kamu selalu mengeluh tentang lambatnya kecepatan kultivasi? Apakah Anda ingin mencoba kecepatan kultivasi yang mengerikan? Kecepatan kultivasi yang mengerikan. Mata Liu Qingyang berbinar. Dia sangat bersemangat. Feng Wuchen mengangkat jari telunjuk kanannya dan tersenyum misterius, menembus satu lapisan dalam waktu setengah bulan. Menembus satu lapisan dalam waktu setengah bulan. 313. Gudang es itu sunyi senyap. Kata-kata acu ta acu Feng Wuchen terulang kembali di benak mereka seperti tayangan ulang. Gudang es itu dingin, tetapi Liu Qingyang dan yang lainnya sepertinya tidak merasakan apapun. Tubuh mereka kaku. Setengah bulan untuk menembus level. Apa maksudnya? Seorang yang sangat jenius. Keajaiban terbaik. Kata-kata sederhana ini sepertinya memiliki kekuatan magis yang mengisolasi semua suara dari dunia luar. Dalam benak mereka, mereka hanya bisa mendengar bunyi berulang dari kata-kata ini. Ling Xiao Xiao adalah orang yang istimewa dan memiliki latar belakang yang menakutkan. Dia telah melihat keajaiban luar biasa yang tak terhitung jumlahnya, tetapi bahkan dia tercengang oleh kata-kata Feng Wuchen. Meneguk. Kepala keluarga Handan yang lainnya menelan ludah mereka karena ketakutan, wajah mereka pucat. Liu Qingyang, yang terkejut, tiba-tiba terbangun. Wajah terkejutnya diwarnai kegembiraan. Dia memecah kesunyian dan bertanya, Kakak Feng, kamu. Kamu mengatakan yang sebenarnya. Panggung Yuan Dan, itu memang mungkin. Feng Wuchen sedikit mengangguk. Setengah, setengah bulan untuk menembus level. Kepala keluarga Handan yang lainnya terkejut. Dahi mereka dipenuhi keringat, dan wajah mereka masih shock. Bagaimana mungkin, tuan muda dari empat keluarga sangat terkejut hingga mulut mereka bisa memuat sebutir telur bebek. Kecepatan yang mengerikan telah sepenuhnya melampaui jangkauan pemahaman mereka. Menembus level dalam waktu setengah bulan adalah hal yang mustahil bahkan untuk tahap transformasi esensi, apalagi tahap Yuan Dan. Jika orang lain yang mengatakan ini, kepala keluarga Handan yang lainnya akan mengira dia idiot. Tapi Feng Wuchen lah yang mengatakannya, dan mereka bingung. Bisakah dia benar-benar menembus level dalam waktu setengah bulan? Metode apa yang dimiliki Feng Wuchen? Dari mana dia mendapatkan kepercayaan diri untuk mengatakan bahwa dia bisa menembus level dalam waktu setengah bulan? Bahkan pil kelas 5 tidak dapat memberikan efek yang begitu mengerikan. Selain itu, para kultifator tahap Yuan Dan tidak dapat menahan efek dari pil kelas 5. Api ekstrim macam apa yang bisa ditahan oleh Icesoul Snow Lotus? Kepala keluarga Handan yang lainnya tidak dapat memahaminya. Ini bukanlah level yang bisa mereka capai. Ada harapan untuk menerobos ke tahap asal ilahi. Liu Qing yang gemetar karena kegembiraan. Tahap asal mula ilahi adalah rana orang-orang kuat. Itu adalah dunia yang diimpikan oleh banyak petani. Menerobos ke tahap asal surga sangatlah sulit. Sebelum Feng Wuchen, kerajaan Inferno hanya memiliki Duan Tianhun. Negeri Sembilan Prefektur adalah tempat yang luas dengan banyak penggarap kuat, namun tidak banyak penggarap tahap asal surga. Itu menunjukkan betapa sulitnya mencapai tahap asal langit. Namun, menurut Feng Wuchen, menerobos ke tahap asal langit semudah makan. Bagaimana dengan tahap asal surgawi? Miao Qing Qing bertanya, wajahnya dipenuhi kegembiraan. Sebulan, kata Feng Wuchen dengan santai. Tahap asal surga dalam satu bulan. Patriark Handan yang lainnya membelalak tak percaya. Sekali lagi, mereka ketakutan. Bahkan keajaiban terbaik pun tidak terlalu menakutkan, bukan? Seorang kultifator tahap asal langit bisa menembus satu level dalam waktu satu bulan. Menurut apa yang dikatakan Feng Wuchen, betapa menakutkannya hal itu. Jika Feng Wuchen membentuk kekuatan, bukankah dia akan menjadi eksistensi yang dapat menyapu sembilan prefektur? Mereka tidak berani membayangkannya. Semakin mereka memikirkannya, mereka menjadi semakin takut. Satu level dalam sebulan, tubuh Liu Qing yang bergetar lagi. Bagaimana mungkin, rahang Miao Qing ternganga. Dengan kecepatan kultifasi yang mengerikan, bukankah keajaiban terbaik di benua ini harus mengagumi mereka? Feng Wuchen dengan terampil memetik Icesoul Snow Lotus dan menyimpannya di ring penyimpanannya. Delapan belas batang sudah cukup untuk saat ini. Patriark Han, berapa delapan belas batang? Feng Wuchen bertanya sambil melihat ke arah Patriark Han yang terkejut. Mendengar ini, kepala keluarga Han tiba-tiba tersadar dan buru-buru berkata, identitas Kaisar Elixir terhormat dan statusnya luar biasa. Saya tidak sabar untuk memberikan hal Snow Lotus kepada Kaisar Elixir. Beraninya saya melakukannya menerima koin emas. Patriark Han benar, merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk memiliki Dendi di kota awan timur, Patriark Gong menambahkan. Dendi, ini adalah tanda ketulusan kami, kata Patriark yang sambil tersenyum. Ini adalah pertama kalinya Patriark Han dan tiga lainnya melihat Feng Wuchen. Mereka sangat hormat karena Cu Changkong menyambutnya. Terima kasih. Feng Wuchen sedikit mengangguk. Dia mengaktifkan api hijau dan meletakkan telapak tangannya di bahu Patriark Han. Sambil berpikir, ekspresi Patriark Han berubah. Dalam sekejap, Patriark Han merasakan racun api di tubuhnya telah menghilang. Dia terkejut. Feng Wuchen mampu mengeluarkan racun api yang begitu mengerikan dalam sekejap. Terlebih lagi, dia bahkan tidak mengeluarkan suara saat mengeluarkan racun api. Feng Wuchen tidak mengeluarkan racun api itu. Sebaliknya, dia menelannya. Jarang sekali datang ke Eastern Cloud City. Rasanya menyenangkan. Kamu tidak perlu mengikutiku. Kembalilah bekerja. Feng Wuchen tersenyum dan berjalan keluar dari gudang es. Terima kasih, Dendi. Patriark Han buru-buru berlutut. Dia sangat emosional. Selamat tinggal, Dendi. Di pintu masuk rumah keluarga Han, Patriark Han dan yang lainnya membungku hormat. Mereka menyaksikan Feng Wuchen dan yang lainnya pergi. Melihat Feng Wuchen dan yang lainnya menghilang dari pandangan, Patriark Han tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Dendi membantuku mengeluarkan racun api. Semuanya hilang. Keluarkan racun apinya. Ekspresi ketiga leluhur berubah. Kapan ini terjadi? Kenapa mereka tidak tahu? Itu benar. Tadi, dalam sekejap, racun apinya hilang semua. Semuanya hilang. Patriark Han sangat bersemangat. Panasnya sangat mengerikan. Baru pada saat itulah ketiga leluhur bereaksi. Tapi panas itu hilang dalam waktu kurang dari tiga tarikan napas. Apakah semudah itu menghilangkan racun api? Kemampuan mistik macam apa itu? Pada saat ini, mereka akhirnya menyadari betapa menakutkannya Feng Wuchen. Setelah meninggalkan rumah keluarga Han, Liu Qingyang terus bertanya. Dia tidak sabar untuk merasakan kecepatan mengerikan menembus lapisan dalam waktu setengah bulan. Ling Xiao Xiao juga agak penasaran, tapi Feng Wuchen tidak mengatakannya. Kakak Feng, jika kamu masih tidak mengatakannya, aku tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Setelah meminta dua jalan, Liu Qingyang hampir mati lemas. Kakak Feng, sepertinya ada sesuatu yang terjadi di depan. Miao Qing Qing tiba-tiba berbicara, matanya yang indah menatap ke depan. Raungan dan raungan marah datang dari depan. Liu Qingyang menoleh dan berkata dengan heran, bukankah itu pendamping pengantin? Mengapa ada begitu banyak orang di sekitar mereka? Mereka tidak akan merebut pengantin wanita, bukan? Didorong oleh rasa ingin tahu, Feng Wuchen dan yang lainnya juga pergi untuk menonton pertunjukan tersebut. Kegembiraan pernikahan besar juga bagus. Di tengah keramaian jalan, seorang pemuda menghadang tim pengiring pengantin. Nama pria itu adalah Liu Feng. Dia tampak berusia sekitar 27 atau 28 tahun. Penampilannya pun masih terbilang tampan. Dia mengenakan jubah hitam sederhana, dan tubuhnya memancarkan aura tahap inti asal tingkat kelima. Liu Feng, jangan gagal menghargai kebaikan. Enyah. Jangan tunda upacara pernikahan tuan muda ini. Kalau tidak, aku tidak akan memaafkanmu. Pengantin pria di atas kuda itu berteriak dengan marah. Liu Feng tidak bergerak sama sekali. Ekspresinya dingin. Ronger milikku. Ronger, ikut aku. Di dalam sedan pengantin cantik, wanita cantik itu sudah menangis, tapi dia tidak menanggapi Liu Feng. Melirik ke sedan pengantin, pengantin pria mencibir puas. Tatapan tajamnya menyapu ke arah Liu Feng, dan dia berkata dengan sengit, Liu Feng, hari ini adalah hari besarku. Klan Huo ku telah mengundang para leluhur, tetua, dan empat tuan muda kota awan timur. Mereka semua adalah orang-orang yang tidak bisa kau undang. Mampu menyinggung perasaan. Jika kamu berani berhenti, kamu mendekati kematian. Pria Sembrono, apa kamu tidak tahu identitasmu sendiri? Mengapa kamu tidak buang air kecil dan melihat bayanganmu sendiri? Orang ini pasti gila. Dia berani berperilaku kejam di pernikahan tuan muda Huo. Apa dia tidak tahu kekuatan tuan muda Huo? Jika dia menunda upacara pernikahan tuan muda Huo, dia sudah mati. Bahkan jika klan Huo tidak melanjutkan masalah ini, jika dia mengabaikan empat leluhur dan tuan muda, hef, konsekuensinya bukanlah sesuatu yang dapat dia tanggung. Orang-orang di jalan berdiskusi dengan penuh semangat dan memandang Liu Feng seolah-olah mereka sedang melihat orang idiot. Kakak Liu, kamu benar. Dia benar-benar mencuri pengantin wanita. Seru miau king-king. Dia punya nyali. Beraninya dia mencuri pengantin wanita di siang bolong. Wajah Liu King yang penuh kekaguman. Huo Lin, jika kamu tidak menculik ronger dan mengancam orang tuanya, mengapa ronger mau menikah denganmu? Liu Feng meraung ke arah Huo Lin, wajahnya galak. Mengancam, tidak mungkin, kan, ada hal seperti itu. Kata-kata Liu Feng mengejutkan orang banyak. Sepasang mata menyapu ke arah Huo Lin. Mereka bingung, kaget, dan tidak percaya. Mengancam, menurutku dia berbohong. Budidaya, status, dan latar belakang keluarga tuan muda Huo semuanya lebih baik daripada Liu Feng. Dengan penampilannya yang buruk, gadis mana yang akan menikah dengannya? Menyinggung tuan muda Huo, orang ini pasti sudah mati. Wajah seorang pemuda penuh dengan penghinaan. Itu benar. Meskipun klan Huo tidak sekuat empat klan besar, mereka masih merupakan salah satu klan terkuat di kota awan timur. Dengan status tuan muda Huo, mengapa dia perlu mengancamnya? Jika saya perempuan, saya pasti sudah menikah sejak lama. Jelas sekali dia berbohong. Itu masuk akal. Dia jelas-jelas berbohong dan memfitnah tuan muda Huo. Semua orang mengangguk, percaya bahwa Liu Feng berbohong. Kekuatan, itu adalah kekuatan. Ketika kekuatan seseorang begitu besar sehingga orang-orang mengaguminya, apapun yang dia lakukan, meskipun itu salah, orang akan mengatakan bahwa dia benar. Liu Feng, kamu bilang aku mengancam Ronger. Kamu bisa pergi ke keluarga Huo dan melihatnya. Ayah mertua dan ibu mertua sedang menunggumu di mansion. Kamu juga bisa bertanya pada Ronger. Eh, Huo Lin mencibir dengan nada menghina. Ronger, ikut denganku. Liu Feng meraung. Dia tidak peduli apakah orang lain mempercayainya atau tidak. Namun tidak ada balasan dari kursi sedan tersebut. Cukup, Huo Lin meraung. Aura ganasnya meledak saat dia meraung. Liu Feng, jika bukan karena hari besarku, kamu pasti sudah mati sekarang. Enyah. Huo Lin, apa yang kamu lakukan pada Ronger? Liu Feng meraung. Kamu tidak tahu malu. Karena kamu ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Huo Lin telah kehilangan kesabarannya, dan dia tidak punya waktu untuk disiasiakan. Pernikahan Huo Lin adalah undangan dari empat keluarga besar. Keluarga Huo tidak boleh menyinggung salah satu dari empat keluarga besar. Menyinggung salah satu dari mereka dapat menyebabkan keluarga Huo menghilang dari kota Dongyun. Huo Lin sangat marah. Tubuhnya penuh dengan niat membunuh. Dia mengaktifkan Yuan sejatinya dan melompat dari kudanya. Dia menginjak tanah dan tubuhnya meledak dengan aura yang ganas. Dia menggunakan hampir seluruh kekuatannya dalam serangan ini. Jelas sekali bahwa Huo Lin ingin membunuh Liu Feng saat itu juga. Ronger, jika kamu tidak ikut denganku, aku tidak akan pergi hari ini meskipun aku mati. Liu Feng berusaha sekuat tenaga. Dia mengaktifkan semua Yuan sejatinya dan menatap Huo Lin. Huff, Anda melebih-lebihkan diri Anda sendiri. Huo Lin mencibir dengan jijik. Ledakan. Uff. Dalam beberapa kedipan mata, kedua telapak tangan bertabrakan. Liu Feng memuntahkan setegup darah dan tubuhnya terbang mundur. Liu Feng bukan tandingan Huo Lin. Kerumunan itu segera menjauh. Hanya Feng Wuchen dan beberapa orang lainnya yang berdiri diam di tempat. 314. Mencari kematian. Wajah Huo Lin menyeringai menghina. Seperti yang diharapkan dari Patriark Muda Huo, kekuatannya benar-benar hebat. Hebat? Hebat. Anak ini harus diberi pelajaran dengan benar dan beritahu dia siapa yang tidak boleh dia sakiti. Benar? Benar. Berani mencuri pengantin wanita dari Tuan Muda Huo, dia hanya mendekati kematian. Semua orang mulai menyanjung Huo Lin. Telapak tangan itu melukai Liu Feng dengan parah, menyebabkan Liu Feng berada di ambang kematian. Liu Feng. Saat ini, seruan panik akhirnya terdengar dari dalam sedan pengantin. Liu Qingyang memandang Liu Feng, lalu melihat ke sedan pengantin. Kakak Feng, lihat dia bertarung mati-matian, dia sepertinya tidak berbohong. Melihat penampilan Huo Lin yang dingin dan arogan, Miao Qingqing berkata dengan jijik, Aku tahu dia bukan orang baik hanya dengan sekali pandang. Tatapan Huo Lin memandang ke arah Feng Wu Chen yang berada di tengah jalan dan tampak sedikit terkejut. Karena dia tidak dapat memahami kedalaman kultifasi Feng Wu Chen. Mungkinkah kekuatan Feng Wu Chen berada di atasnya? Huo Lin tentu saja tidak mempercayainya. Huo Lin, yang berada di tingkat ke-7 tahap inti asal, memiliki kekuatan yang luar biasa. Serangan telapak tangan sebelumnya, bahkan seniman bela diri tahap inti asal tingkat ke-6 tidak akan berani mengatakan bahwa mereka dapat dengan mudah memblokirnya seperti Feng Wu Chen. Jika itu orang lain, setidaknya mereka akan dikirim terbang oleh Liu Feng. Huo Lin cukup percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Sejauh yang dia tahu, kekuatan Feng Wu Chen hanya berada di tingkat ke-6 tahap inti asal. Huo Lin hanya sekilas menyapu Feng Wu Chen dengan tatapannya, lalu beralih ke Ling Xiao Xiao dan Miao Qingqing. Terutama Ling Xiao Xiao, hal itu menyebabkan matanya langsung bersinar. Kecantikan Ling Xiao Xiao sungguh menakjubkan. Wow, cantik sekali seperti peri surgawi. Aku benar-benar tidak berani percaya bahwa ada seseorang di dunia ini yang secantik mukai. Siapa mereka? Gadis cantik seperti itu sama sekali bukan anggota kota awan timur kita. Setelah kerumunan bubar, barulah semua orang menemukan Ling Xiao Xiao, wanita cantik luar biasa yang dapat menyebabkan kehancuran suatu negara. Banyak pasang mata tertuju pada Ling Xiao Xiao tanpa berkedip. Banyak orang yang ngiler, dan mereka hanya ingin berubah menjadi binatang buas dan menerkamnya. Ling Xiao Xiao mengerutkan alisnya saat dia merasakan tatapan jahat dari kerumunan. Aura dingin terpancar dari tubuhnya. Dingin, dingin sekali. Semua orang tidak bisa menahan gemetar. Betapa kejamnya, itu hampir merenggut nyawanya. Liu Qingyang mengerutkan kening saat dia memeriksa luka Liu Feng. Luka Liu Feng sangat parah dan dia sudah dalam kondisi setengah sadar. Liu Qingyang tidak terlalu memikirkannya. Dia segera mengeluarkan pil penyembuhan dan memberikannya kepada Liu Feng. Mungkin karena mereka berdua memiliki nama keluarga Liu, Liu Qingyang merasa simpati padanya. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan tidak menghentikannya. Dia tidak bisa membiarkannya mati begitu saja, bukan? Namun, saat Liu Qingyang sedang memberi makan pil kepada Ling Xiao Xiao, Huo Lin berjalan mendekat. Dia melirik Ling Xiao Xiao dan Feng Wuchen, dan senyuman misterius muncul di wajahnya. Bocah, siapa yang menyuruhmu memberinya pil? Huo Lin bertanya dengan dingin. Aku sudah memberinya pelajaran. Apalagi yang kamu inginkan. Liu Qingyang mengerutkan kening sambil tanpa rasa takut menatap Huo Lin. Mendengar ini, Huo Lin memandang Liu Qingyang dengan jijik dan mencibir, saya sudah memberinya kesempatan. Dia tidak menghargainya dan bersikeras memprovokasi saya. Karena saya telah memutuskan untuk mengambil tindakan, bagaimana saya bisa membiarkannya. Hidup, kamu memberinya pil, jadi kamu menjadikanku musuh. Wajah Liu Qingyang menjadi dingin. Saudaraku, selama kamu masih hidup, kamu harus jelas tentang siapa yang bisa kamu sakiti dan siapa yang tidak boleh kamu sakiti. Ketika kamu melihat ketidakadilan di jalan, kamu harus melihat siapa yang menghalangi jalanmu. Untuk mempertimbangkan kekuatanmu sendiri, Huo Lin menepuk bahu Liu Qingyang seolah sedang menceramahinya. Huo Lin melirik Feng Wu Chen dan kemudian keling Xiao Xiao. Dia berkata dengan dingin, kamu bukan dari kota awan timur, jadi kamu mungkin tidak tahu siapa aku. Aku adalah tuan muda dari klan Huo, seorang jenius dari klan Huo. Meskipun klan Huo tidak sekuat keempatnya. Klan besar di kota awan timur, empat klan besar semuanya mengurus klan Huoku. Tidak ada klan biasa yang bisa berada di level yang sama dengan klan Huo Ku. Klan Huo Ku juga memiliki status tertentu di kota awan timur. Tuan muda ini juga tahu tuan muda dari klan Jiang kota pil ilahi. Bahkan empat klan besar dari empat klan besar kota awan timur tidak berani menyinggung empat klan besar dari empat klan besar. Kata-kata Huo Lin sepertinya ditujukan pada Ling Xiao Xiao, menunjukkan kepada Ling Xiao Xiao betapa kuatnya dia dan betapa kuatnya klan Huo. Tuan muda Huo sebenarnya mengenal tuan muda Jiang. Luar biasa, luar biasa. Klan Jiang berada di peringkat kedua di antara lima klan besar kota pil ilahi. Mereka bahkan mendapat dukungan dari rumah lelang. Bukankah ini berarti tuan muda Huo mendapat dukungan dari rumah lelang? Semua orang berseru. Mereka tidak menyangka Huo Lin memiliki latar belakang yang kuat. Melihat Feng Wuchen dan yang lainnya tidak menyelesaikan kata-kata mereka, Huo Lin mengira mereka tercengang. Diam-diam dia senang dengan dirinya sendiri. Mengingat hari ini adalah hari besar tuan muda, dan ada tamu penting di kediaman saya, tuan muda ini tidak akan berdebat dengan Anda. Pada saat yang sama, tuan muda ini akan mengundang Anda ke kediaman saya sebagai tamu dan membawa Anda untuk bertemu dengan beberapa orang penting. Huo Lin tersenyum bangga sambil menatap Ling Xiao Xiao. Si cantik kecil, mari kita lihat apakah kamu mau menerima umpannya. Huo Lin diam-diam senang. Latar belakang Huo Lin sangat besar, dan dukungannya bahkan lebih menakutkan. Gadis mana yang bisa menahan godaannya? Jika dia mengikuti Huo Lin, dia tidak perlu khawatir tentang apapun selama sisa hidupnya. Dia bahkan dapat memperoleh kondisi dan sumber daya budidaya yang lebih baik. Ling Xiao Xiao menatap dingin ke arah Huo Lin yang arogan. Dia berkata dengan dingin, Bodoh. Mendengar dua kata Ling Xiao Xiao, wajah arogan Huo Lin langsung membeku. Apakah kamu sudah selesai? Jika sudah selesai, pergilah. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Dia benci jika orang-orang menatap Ling Xiao Xiao dengan mata bejat. Kata-kata Feng Wuchen membuat wajah Huo Lin menjadi muram. Bocah nakal, apakah tamu? Saya menantang Anda untuk mengatakannya lagi. Huo Lin mengertakan gigi dan bertanya dengan marah. Apakah kamu tuli? Aku memintamu untuk pergi. Feng Wuchen berkata dengan dingin, dan nadanya menjadi lebih berat. Wajah Liu Qingyang dipenuhi dengan penghinaan, sombong. Wajah Huo Lin berkedut hebat. Dia tidak percaya setelah latar belakangnya terungkap, orang-orang di depannya ini masih berani menjadi sombong. Para penjaga klan Huo tercengang. Seseorang sebenarnya berani meminta Tuan Mudanya tersesat. Kerumunan di jalan juga tercengang. Bocah itu terlalu sombong. Tuan Mudah Huo dengan baik hati mengundang mereka. Tidak apa-apa jika mereka tidak ingin pergi, tetapi mereka sebenarnya berani meminta Tuan Mudah Huo tersesat. Wanita itu berani menghina Tuan Mudah Huo karena tidak tahu apa-apa. Apakah mereka gila? Mereka meminta kematian. Mereka mati karena menyinggung Tuan Mudah Huo. Mereka tidak akan pernah meninggalkan kota Dongyun. Kerumunan orang terkejut. Mereka tidak pernah menyangka ada seseorang yang berani bersikap sombong di depan Huo Lin. Mereka bahkan berani menghina Tuan Mudah Klan Huo. Apakah mereka tuli? Apakah mereka tidak mendengar apa yang dikatakan Tuan Mudah Huo? Tuan Mudah Huo mengenal Tuan Mudah Klan Jiang. Ini berarti pelelangan tersebut dapat dianggap sebagai pendukung Tuan Mudah Huo. Seorang pria parubaya memandang Feng Wuchen dan yang lainnya seolah-olah mereka idiot. Bodoh. Mereka sangat bodoh. Menyinggung Tuan Mudah Huo sama saja dengan meminta kematian. Wajah pria lain penuh dengan penghinaan. Semakin banyak orang menggelengkan kepala. Ada yang menghina, dan ada pula yang menyombongkan diri. Singkatnya, mereka semua merasa Feng Wuchen dan yang lainnya meminta kematian. Itu, itu dia, Feng. Namun, seseorang akhirnya mengenali Feng Wuchen. Seorang pria memandang Feng Wuchen dengan ngeri dan mundur ketakutan. Pada akhirnya, dia menabrak sebuah warung di pinggir jalan dan melarikan diri dengan tergesa-gesa. Banyak orang di kerumunan itu mengenali Feng Wuchen, tetapi tidak satupun dari mereka yang berani tinggal. Mereka semua lari ketakutan. Yang lain diam-diam bingung. Apakah Tuan Muda Huo begitu menakutkan? Dia sebenarnya takut sampai-sampai melarikan diri. Anak nakal, Anda meminta kematian. Huo Lin sangat marah. Wajahnya yang galak sangat menakutkan. Huo Lin yang marah tidak memperhatikan orang-orang yang melarikan diri karena ketakutan. Aura pembunuh yang mengerikan menyebar. Huo Lin telah memutuskan untuk membunuh Feng Wuchen dan Liu Qingyang. Dia akan menangkap Ling Xiao Xiao dan Miao Qing Qing hidup-hidup dan mempermainkan mereka sampai mati. Huo Lin tidak akan pernah membiarkan orang yang menyinggung perasaannya mendapatkan akhir yang baik. Bang! Huo Lin meraum marah, lalu dia menginjak tanah dan dengan marah menyerang Feng Wuchen. Ekspresi Feng Wuchen acuh tak acuh, dan dia tetap bergeming. Mata Liu Qingyang sedingin es, dan saat Huo Lin menyerang, sosok Liu Qingyang tiba-tiba melintas dan menghilang. Bang! Ah! Liu Qingyang tiba dalam sekejap. Kecepatannya sangat cepat sehingga Huo Lin tidak menyadarinya sedikitpun. Tinjunya menghantam perut Huo Lin, dan ledakan terdengar. Huo Lin mengeluarkan teriakan nyaring saat sosoknya membalas dan bertabrakan dengan tim pengawal pengantin. Sekelompok orang jatuh ke tanah. Liu Qingyang muncul entah dari mana dan meninju Huo Lin hingga terbang. Gerakannya sempurna dan selesai dalam sekali jalan. Kuat! Sangat kuat! Liu Qingyang menggunakan kekuatannya di tahap inti asal tingkat ke-6 untuk memukul Huo Lin, yang berada di tahap inti asal tingkat ke-7. Penonton tercengang. Sejauh yang mereka ketahui, kekuatan Huo Lin sangat kuat, namun mereka tidak pernah menyangka bahwa dia akan ditinju oleh pemuda tahap inti asal tingkat ke-6. Kekuatan apa ini? Kerumunan di jalan terkejut, dan mata bulat mereka memandang ke arah Liu Qingyang. Kejeniusan klan Huo hanya memiliki kekuatan ini. Wajah Liu Qingyang dipenuhi dengan rasa jijik. Berani sekali kamu. Anda benar-benar berani melancarkan serangan diam-diam terhadap tuan muda ini. Huo Lin melompat dengan marah. Dia mengedarkan kekuatan penuh dari tahap asal surgawi tingkat ke-7, dan kekuatan ganas itu mengguncang jalan hingga banyak retakan meledak. Meluncurkan serangan diam-diam ketika kamu tidak memiliki kekuatan. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu cocok dengan tuan muda Huo? Tepat, itu adalah serangan diam-diam. Kalau tidak, mustahil bagi tuan muda Huo untuk diserang oleh seniman bela diri tahap asal surgawi tingkat ke-6. Tuan muda Huo, beri dia pelajaran yang bagus. Lebih baik jika kamu membunuhnya. Apa gunanya mempertahankan orang yang begitu hina dan tidak tahu malu? Kerumunan berteriak satu demi satu, dan suasana adegan pun langsung tersulut. Mati, Huo Lin meraum marah dan sekali lagi menyerang ke depan dengan eksplosif. Suara mendesing. Tamparan. Sosok Liu Qingyang melintas dan menghilang sekali lagi. Ketika dia muncul sekali lagi, suara tamparan yang jelas tiba-tiba terdengar, dan Huo Lin, yang menyerang dengan eksplosif, dikirim terbang kembali sekali lagi. Meskipun Liu Qingyang hanya berada di tingkat ke-6 tahap inti asal, kekuatannya sangat kuat. Setelah mengembangkan fisik agung dan ditempa oleh Feng Wu Chen, tubuh kedagingan Liu Qingyang juga sangat kuat, dan itu cukup untuk melawan seniman bela diri tahap inti asal tingkat ke-7 dan berdiri dalam posisi yang tak terkalahkan. Huo Lin, yang jatuh ke tanah, benar-benar tercengang. Liu Qingyang tidak melancarkan serangan diam-diam, melainkan menyerang dengan kecepatan yang menakutkan, menyebabkan dia tidak bisa menahannya. Detik berikutnya, Liu Qingyang melintas sekali lagi dan berkata dengan dingin, aku benci mulutmu. Tampar, tampar, tampar. Begitu dia selesai berbicara, Liu Qingyang tanpa ampun menamparkan Huo Lin lebih dari 10 kali, menyebabkan wajahnya menjadi bengkak seperti kepala babi. Kalian, kalian semua benar-benar berani menghina Tuan Muda ini. Huo Lin gemetar karena marah. Dia tidak berani percaya bahwa Feng Wu Chen dan yang lainnya benar-benar berani memprovokasi dia. 315. Ledakan. Of. Raungan Huo Lin disambut dengan pukulan ganas dari Liu Qingyang. Dengan ledakan keras, Huo Lin memuntahkan seteguk darah dan terlempar sejauh belasan meter. Tuan Muda, penjaga keluarga Huo menjadi pucat karena ketakutan, dan prosesi pernikahan menjadi panik. Pengantin pria terluka. Bagaimana mereka bisa melanjutkan pernikahannya? Arogan. Tidakkah kamu tahu bahwa kamu adalah seekor katak di dalam sumur? Liu Qingyang berkata dengan dingin. Semua orang di jalan tercengang. Liu Qingyang tidak hanya memukul Huo Lin, tetapi dia juga menghinanya di depan umum. Beraninya dia begitu sombong. Dia memukul Tuan Muda Huo dan menghinanya. Terlalu sombong. Terlalu sombong. Beraninya dia menghina Tuan Muda Huo seperti katak di dalam sumur. Mereka tidak tahu bagaimana mengejak kata, kematian. Apa mereka tidak tahu kekuatan keluarga Huo? Apakah mereka tidak mengetahui kekuatan empat keluarga besar di kota Dongyun? Kerumunan di jalan tidak dapat membayangkan betapa arogannya Feng Wuchen dan yang lainnya. Wajah semua orang dipenuhi ketakutan. Mereka tahu apa yang akan terjadi jika mereka menyinggung keluarga Huo. Huo Lin hanya perlu memberi perintah dan Feng Wuchen serta yang lainnya akan mati di kota Dongyun. Apa yang kamu tunggu? Kembali dan minta bantuan. Huo Lin yang terluka meraung marah. Liu Qingyang menatap Huo Lin dengan dingin dan mencibir. Kamu cukup pandai menerima pukulan. Bocah nakal. Tak satupun dari kalian akan hidup. Tutup kotanya. Huo Lin meraung dengan keras. Pembuluh darah menonjol di wajahnya yang galak. Batuk. Batuk Liu Feng terbatuk ringan dan berangsur pulih. Apakah kamu baik-baik saja? Liu Qingyang bertanya sambil mendukung Liu Feng, yang perlahan-lahan terbangun. Anda, Liu Feng memandang Liu Qingyang dan yang lainnya dengan bingung. Liu Feng yakin dia tidak mengenal satupun dari mereka. Orang asing, canda Liu Qingyang. Liu Feng, suara panik seorang wanita terdengar dari dalam sedan. Ronger, Liu Feng mendengarnya dan segera menjadi bersemangat. Tapi saat dia hendak bergerak, rasa sakit yang hebat menyebar ke seluruh tubuhnya. Luka Liu Feng terlalu parah. Kalau bukan karena pil pemulihan, dia bahkan tidak akan bisa bangun, apalagi bergerak. Kamu terluka parah. Jangan bergerak. Liu Qingyang dengan cepat menghentikannya. Dia menekankan tangannya di bahu Liu Feng, menunjukkan bahwa dia tidak boleh bergerak. Kakak Feng, ada yang tidak beres dengan kursi sedan pengantin. Bagaimana kursi sedan pengantin bisa menjebak ahli bela diri tahap inti asal tingkat ketiga? Alis indah ling siau-siau sedikit menyatu. Feng Wu Chen mengangguk. Dia kemudian menatap Liu Feng dan berkata dengan tenang, dia tidak berbohong. Sepertinya orang yang dia cintai telah diambil paksa oleh orang lain. Pantas saja dia berusaha keras untuk menghentikannya. Tidak tahu malu, Miao Qingqing mengutuk. Apakah mereka benar-benar tidak takut mati? Penjaga keluarga Huo telah kembali untuk meminta bantuan. Melihat Feng Wu Chen dan yang lainnya masih di sana, kerumunan di jalan sepertinya memahami sesuatu. Berita itu sudah sampai ke keluarga Huo. Semua orang terkejut ketika mendengar pengantin pria telah dipukuli dan ada yang mencoba menculik pengantin wanita. Tidak masuk akal, patriar keluarga Huo, Huo Yanan, sangat marah, wajahnya sangat jelek. Mempermalukan Huo Lin di depan umum dan melukai Huo Lin hanya berarti meremehkan keluarga Huo. Di hari besar Huo Lin, keluarga Huo mengundang empat keluarga besar. Bahkan Tuan Muda Jiang dari kota Pil Ilahi pun diundang. Sekarang hal seperti ini telah terjadi, wajah keluarga Huo tidak diragukan lagi tersungkur ke tanah dan itu menjadi lelucon. Siapa yang begitu berani? Siapa yang berani bersikap kejam di hari besar Tuan Muda Huo? Mereka benar-benar tidak tahu apa yang baik bagi mereka. Saya sangat ingin tahu siapa yang berani menyinggung keluarga Huo. Ayo pergi, mari kita lihat siapa yang begitu sombong. Mari kita lihat apa yang akan terjadi pada mereka. Semua orang tercengang. Mereka semua ingin melihat dan melihat siapa yang begitu berani. Untuk sementara waktu, jamuan makan keluarga Huo menjadi ramai. Semua orang keluar dari perkebunan. Empat leluhur, Pak Tua ini akan pergi melihatnya. Mohon maafkan saya karena tidak menjadi Tuan Rumah yang baik. Huo Yanan tersenyum sopan pada patriar keluarga Han dan yang lainnya, lalu buru-buru pergi. Patriar keluarga Han dan yang lainnya sedikit mengangguk. Mereka tidak keberatan. Menarik. Aku juga ingin melihat siapa yang berani berperilaku kejam di kota awan timur. Ekspresi Jiang Kui sangat lucu. Dia kemudian berdiri dan berjalan keluar, beberapa bawahan kuat mengikuti di belakangnya. Keluarga Huo yang ramai tiba-tiba kehilangan banyak orang. Para tamu yang diundang semuanya telah pergi menonton pertunjukan tersebut. Jalanan lebar dipenuhi orang saat ini. Bangunan-bangunan di sekitarnya dipenuhi orang. Kota awan timur sudah ramai ketika Tuan Muda keluarga Huo menikah. Dipermalukan di hari besar menarik lebih banyak siuse. Aku harus mengagumi keberanian mereka. Mereka pikir mereka mempunyai kekuatan dan berani berperilaku kejam di kota awan timur. Mereka berani mempermalukan Tuan Muda Huo di depan semua orang. Jika anak ini bisa dibiarkan hidup, aku akan memenggal kepalaku. Saya tidak tahu apa yang salah dengan dunia ini. Ada banyak jenis orang, dan banyak yang mencari kematian. Hanya sedikit yang terburu-buru untuk mati. Mereka begitu sombong sehingga berani menyinggung Tuan Muda Huo. Setiap siuse yang datang untuk menonton semuanya mengira Feng Wuchen dan yang lainnya sedang mencari kematian. Lihat, patriar keluarga Huo ada di sini. Di jalanan yang ramai, seseorang tiba-tiba berteriak, dan pandangan semua orang tertuju. Sejumlah besar penjaga keluarga Huo bergegas mendekat, dan orang-orang di jalanan membuka jalan lebar. Di belakang mereka, Huo Yanan dan petinggi keluarga Huo lainnya bergegas mendekat, ekspresi mereka sangat jelek. Patriar keluarga Huo ada di sini, dan para tetua keluarga Huo. Patriar keluarga Huo berada di tingkat ke-9 dari tahap inti asal. Kekuatannya berada di urutan ke-2 setelah 4 leluhur. Mereka tidak dapat melarikan diri. Mereka mati. Mempermalukan Tuan Muda Huo di depan semua orang, mencuri pengantin wanita, dan melukai Tuan Muda Huo. Mereka hanya menginjak-injak keluarga Huo di depan semua orang dan membuat keluarga Huo kehilangan muka. Tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka hari ini setelah menyinggung Huo keluarga. Melihat para petinggi keluarga Huo menyerang dengan marah, semua orang merasa bangga. Bocah busuk. Saya tidak peduli siapa kamu. Anda berani mempermalukan saya dan menyinggung keluarga Huo saya. Hari ini, aku akan memusnahkanmu. Tatapan tajam Huo Lin menatap tajam ke arah Liu Qingyang. Aura pembunuhnya begitu berat hingga sepertinya akan segera terwujud. Feng Wu Chen dan yang lainnya mengabaikan Huo Lin dan menoleh untuk melihat ke arah Huo Yanan dan yang lainnya yang berjalan dengan marah. Lebih dari seratus penjaga keluarga Huo mengepung Feng Wu Chen dan yang lainnya. Ketika Huo Yanan dan yang lainnya tiba, seluruh pemandangan menjadi tenang, dan tatapan sombong sekali lagi menyapu ke arah Feng Wu Chen dan yang lainnya. Ayah, membunuh mereka, Huo Lin meraung marah. Tatapan tajam Huo Yanan menatap Feng Wu Chen dan yang lainnya sambil berkata dengan muram, Kalian junior tidak tahu betapa besarnya langit dan bumi. Kalian benar-benar berani mempermalukan keluarga Huo Ku. Kalian hanya mendekati kematian. Begitu dia selesai berbicara, Huo Yanan menyadari bahwa dengan kultifasinya, dia sebenarnya tidak dapat melihat melalui kultifasi Feng Wu Chen. Tapi Huo Yanan tidak terlalu memikirkannya. Seberapa kuatkah budidaya pemuda berusia 18 atau 19 tahun? Mencari kematian, Liu Qing yang tertawa dengan jijik. Patriark Huo, bukankah sebaiknya Anda terlebih dahulu memikirkan situasinya sebelum berbicara? Feng Wu Chen bertanya dengan acuh tak acuh, tanpa sedikitpun rasa panik di wajahnya. Bang! Begitu dia selesai berbicara, Feng Wu Chen melambaikan tangannya. Suara ledakan teredam terdengar saat pintu sedan tiba-tiba terbuka, dan suara benturan logam terdengar. Mendengar suara logam bertabrakan, semua orang di jalan tercengang. Suara benturan logam datang dari sedan. Apa yang sedang terjadi? Bukankah sedan itu terbuat dari kayu? Mengapa terdengar suara logam bertabrakan? Ini, sedan ini, apa yang terjadi? Ini bukan sedan kayu, ini sedan logam. Patriark muda Huo sebenarnya menggunakan sedan logam. Semua orang tercengang saat mereka menatap kosong ke arah sedan itu. Feng Wu Chen bertanya dengan tenang, Patriark Huo, bisakah Anda menjelaskan apa yang terjadi dengan sedan itu? Huo Yanan mengerutkan kening dalam-dalam, dan ekspresinya menjadi semakin tidak menyenangkan. Ayah! Berhentilah bicara omong kosong dengan mereka. Membunuh mereka, melihat pintu sedan tiba-tiba terbuka, ekspresi Huo Lin berubah drastis, dan dia buru-buru merauh marah. Ini hari besar keluarga Huo. Beraninya kamu bersikap begitu kejam. Jika Anda menyinggung keluarga Huo, serahkan hidup Anda. Huo Yanan berteriak dengan marah. Datang dan ambil jika kamu bisa. Liu Qingyang menjawab dengan dingin. Patriark Huo secara pribadi telah turun tangan, dan Liu Qingyang masih berani bersikap tegar. Seberapa sombongnya mereka? Pak tua, mari kita lihat kemampuan apa yang kamu miliki hingga berani menyinggung keluarga Huo Ku. Seorang tetua berkata dengan marah dengan suara suram, kekuatannya di tahap inti asal tingkat ke-8 meledak, dan mata lamanya membawa niat membunuh yang ganas. Jika, jika. Kekuatan tirani tahap inti asal tingkat ke-8 meledak, menyebabkan tanah di jalan berdengung dan berguncang, dan banyak retakan terbuka dari bawah kaki lelaki tua itu. Bang! Orang tua itu menginjak tanah dan melontarkan ledakan tanpa ragu sedikitpun. Dalam beberapa kedipan mata, dia sudah sampai di hadapan Feng Wu Chen, dan tinjunya pecah. Ledakan-ledakan terdengar, dan kekuatan ganas itu menyebar dan menyapu tanpa rasa takut. Tetapi bahkan dengan kekuatan yang begitu menakutkan, ia sebenarnya tidak mampu menggerakkan Feng Wu Chen setengah langkah. Feng Wu Chen tidak bergerak sedikitpun, dia berdiri di tempat dan membiarkan lelaki tua itu menyerang. Bahkan jika lelaki tua itu menggunakan kekuatan penuhnya, dia masih tidak mampu mendorong Feng Wu Chen mundur setengah langkah. Kekuatan tirani itu seperti batu yang tenggelam ke laut, dan tidak menimbulkan riak sedikitpun. Ini, orang tua itu sangat terkejut, dan dia memandang Feng Wu Chen dengan tidak percaya. Serangan kekuatan penuh dari seniman bela diri tahap inti asal tingkat delapan sebenarnya tidak mampu mendorong Feng Wu Chen mundur. Hai! Kerumunan penonton di sekitarnya tersentak satu demi satu, dan wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Jadi yang terkuat sebenarnya adalah pemuda sebelum mereka yang belum bergerak selama ini. Kekuatan anak ini sangat kuat. Bahkan tetua agung klan Huo tidak mampu menyakitinya sedikitpun. Sungguh sulit dipercaya. Kekuatan anak ini terlalu menakutkan bukan? Seorang seniman bela diri tahap inti asal tingkat kedelapan sebenarnya tidak mampu mengalahkan anak itu. Dengan kekuatan yang begitu menakutkan, bahkan ketua klan Huo mungkin tidak dapat melukainya. Penonton kembali gempar, sangat terkejut. Bang! Uh! Sementara lelaki tua itu tercengang, Feng Wu Chen tiba-tiba mengepalkan tinjunya, dan dengan ledakan yang dahsyat, kekuatan yang menakutkan menghantam lelaki tua itu hingga dia mengeluarkan setegup darah dan sosoknya terbang dengan kecepatan yang bahkan lebih mengerikan. Seniman bela diri tahap inti asal tingkat kedelapan sebenarnya terluka para oleh satu serangan dari pemuda. Huo Yanan mengerutkan kening saat dia berpikir, dan ekspresinya menjadi sangat serius. Bahkan tetua agung tidak mampu menahan satu serangan pun darinya. Terlalu kuat, terlalu kuat, anak ini sebenarnya menyembunyikan kekuatan yang begitu menakutkan. Seorang seniman bela diri tahap asal surgawi tingkat kedelapan sebenarnya terluka para oleh satu serangan, mungkinkah anak ini adalah seniman bela diri tahap asal surgawi? Mustahil, dia masih sangat muda, mustahil baginya untuk melangkah ke tahap asal surgawi. Kerumunan di jalan sekali lagi menjadi gempar, dan mereka sama sekali tidak mampu menyembunyikan rasa takut di wajah mereka. Pada saat ini, seluruh adegan sekali lagi menjadi sunyi-senyap. Tuan muda Jiang ada di sini. Di tengah kerumunan, seseorang tiba-tiba berteriak, dan sekali lagi memecah keheningan singkat. Tuan muda klan Jiang dari kota Pililahi. Tatapan semua orang beralih ke Jiangkui. Melihat Jiangkui muncul, Huo Lin sangat gembira di dalam hatinya, dan dia buru-buru berteriak, Saudara Jiang, cepat balas dendam padaku. 316. Sekali lagi, pandangan semua orang beralih ke ujung jalan yang lain. Seorang pria muda berjalan perlahan dengan senyuman di wajahnya. Dia tampak seperti pria sejati. Pria itu tidak lain adalah tuan muda dari keluarga Jiangkou Tapililahi, Jiangkui. Bocah busuk. Mari kita lihat bagaimana kamu akan mati. Huo Lin tertawa sinis sambil menatap Feng Wuchen dengan tatapan mengejek. Sebagai tuan muda klan Jiang, Jiangkui dapat melakukan apapun yang dia inginkan di kota Pililahi, apalagi kota awan timur yang kecil. Status Jiangkui hanya sedikit lebih rendah dari tuan muda dari kekuatan besar. Tuan muda Jiang layak menjadi jenius klan Jiang, budidayanya telah menembus ke tingkat ke sembilan tahap inti asal. Aura tirani ini bahkan lebih kuat dari patriark klan Huo. Bocah itu menyinggung keluarga Huo, dan ini merupakan pelanggaran berat. Sekarang tuan muda Jiang ada di sini, mereka pasti tidak akan bisa meninggalkan kota awan timur. Kasihan sekali kedua wanita cantik itu. Kekuatan klan Jiang berada di peringkat kedua di kota Pililahi. Anak itu memang memiliki beberapa kemampuan, tapi menurutku dia hanya berada di tingkat ke sembilan tahap inti asal. Saya khawatir tuan muda Jiang bahkan tidak perlu bergerak. Kepala keluarga Huo akan dapat membunuh mereka. Kedatangan Jiangkui sekali lagi membuat penonton heboh. Keluarga Jiang adalah eksistensi yang hanya bisa mereka hormati. Tuan muda Jiang, Huo Yanan menganggup dengan hormat. Saudara Jiang, Anda datang tepat pada waktunya. Huo Lin berlari mendekat, wajahnya penuh kegembiraan. Namun, kerumunan yang bersemangat tidak menyadari bahwa senyum bangga Jiangkui telah menegang di tempat. Sebelum dia selesai berbicara, dia tidak berani melanjutkan berbicara. Senyuman di wajah Jiangkui menegang saat ekspresi ketakutan yang luar biasa muncul di kedalaman matanya. Pengikut di belakang Jiangkui juga menunjukkan ketakutan di wajah mereka. Saat Huo Yanan melihat ekspresi kaku Jiangkui, jantungnya berdetak kencang. Huo Lin sepertinya tidak menyadari ekspresi kaku Jiangkui. Dia menunjuk ke arah Feng Wuchen dan berteriak dengan marah, kakak Jiang, kedua bajingan ini menggunakan kekuatan mereka untuk mempermalukanku di depan umum. Mereka bahkan melukaiku dan ingin membantu Liu Feng mencuri pengantin wanita. Saudara Jiang, cepat, cepat bunuh dia. Pa. Sebelum Huo Lin menyelesaikan kata-katanya, Jiangkui tiba-tiba menamparkan wajahnya. Dengan tamparan keras, Huo Lin jatuh ke tanah dan dua gigi depannya tanggal. Suara tamparan yang tajam mengejutkan semua orang, dan mereka langsung terdiam. Semua orang tercengang dan memandang Jiangkui dengan tidak percaya. Huo Lin jatuh ke tanah dalam keadaan linglung, tidak tahu apa yang terjadi. Garis pertahanan di hati Huo Yanan langsung runtuh. Kegelisahan di hatinya semakin kuat, seolah dia menyadari sesuatu. Jiang, kakak Jiang, apa, apa yang kamu lakukan? Huo Lin bertanya dengan panik. Ini, apakah Tuan Muda Jiang memukul orang yang salah? Mengapa kamu menamparkan Tuan Muda Huo? Penonton tercengang, sangat bingung. Jiangkui, yang sangat ketakutan, buru-buru berjalan dan berlutut dengan panik di bawah tatapan kaget semua orang. Kakak Feng, kakak Feng, aku, aku tidak tahu itu kamu, aku salah. Saya salah. Mohon maafkan saya, saudara Feng. Huo Lin, kamu bajingan. Anda mencoba membunuh saya. Jiangkui sangat menyesal karena ususnya berubah menjadi hijau. Dia mengutuk Huo Lin di dalam hatinya. Sekilas Jiangkui mengenali Feng Wuchen. Awalnya, dia mengira dia salah melihatnya, tapi bagaimanapun dia melihatnya, itu nyata. Ketakutannya terhadap Feng Wuchen sungguh tak tertahankan. Jiangkui sebenarnya berlutut dan memanggilnya kakak Feng. Berlututnya Jiangkui membuat Huo Yanan, Huo Lin, dan yang lainnya ketakutan. Ini, Huo Lin sangat ketakutan sehingga dia tidak dapat berbicara. Tuan Muda Jiang, yang dapat melakukan apapun yang dia inginkan di kota Pil Ilahi, sebenarnya berlutut di depan pemuda ini. Kakak Feng, penonton gempar, mata mereka membelalak. Jiang, Tuan Muda Jiang benar-benar berlutut di depan orang itu. Saya, apakah saya salah melihat? Bagaimana ini mungkin? Siapa dia? Bahkan Tuan Muda Jiang berlutut ketakutan saat melihatnya. Latar belakangnya bahkan lebih menakutkan daripada Tuan Muda Jiang. Bahkan Tuan Muda Jiang sangat ketakutan, tidak heran dia tidak menaruh perhatian pada keluarga Huo. Penonton sangat ketakutan. Mereka akhirnya mengerti. Feng Wuchen dan tiga orang lainnya di depan mereka tidak mencari kematian, juga tidak bodoh atau idiot. Mereka memiliki identitas dan kekuatan yang bahkan ditakuti oleh Jiangkui. Bahkan Jiangkui tidak berani menyinggung perasaan mereka, apalagi keluarga Huo. Dia, siapa mereka? Huo Lin panik. Dia kehabisan akal, dan tubuhnya gemetar. Pada saat ini, Huo Lin akhirnya menyadari bahwa dia telah melakukan pelanggaran besar. Sebuah pukulan besar yang bahkan Jiangkui harus berlutut di depannya. Rasa tidak nyaman yang kuat muncul di hati Huo Lin. Jiangkui, Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh, jadi, kamu di sini juga. Ya ya ya, Jiangkui menganggupkan kepalanya ketakutan. Dia basah kuyup oleh keringat dingin, dan tidak berani berdiri. Dia bahkan tidak mempunyai kekuatan untuk berdiri. Apa yang baru saja kamu katakan? Feng Wuchen bertanya. Ini sudah berakhir. Ekspresi Jiangkui berubah, dan detak jantungnya semakin cepat. Dia berkata dengan ketakutan, tidak, tidak ada apa-apa. Si brengsek Huo Lin itu terlalu berani menyinggung kakak Feng. Aku tidak akan membiarkannya pergi. Aku tahu. Feng Wuchen tersenyum tipis, dan secara pribadi membungku untuk menarik Jiangkui ke atas. Kakak Feng, tolong selamatkan hidupku. Kakak Feng, tolong selamatkan hidupku. Aku benar-benar tidak tahu kamu ada di sini. Jika aku mengetahuinya, aku tidak akan berani menyinggung kakak Feng meskipun aku punya 10 ribu nyali. Tindakan Feng Wuchen membuat Jiangkui takut. Dia segera bersujud dan memohon belas kasihan. Melihat ekspresi ketakutan dan putus asa Jiangkui, kerumunan orang menjadi ketakutan. Dari mana asal pemuda ini? Bahkan seseorang sekuat Jiangkui harus bersujud dan memohon belas kasihan karena ketakutan. Seseorang memiliki emas di bawah lututnya. Jangan sakiti dirimu sendiri karena berlutut, kata Feng Wuchen lemah, dan dengan paksa menarik Jiangkui yang ketakutan itu ke atas. Kakak Feng, aku tahu aku salah. Kakak Feng, tolong selamatkan hidupku. Aku belum mau mati. Jiangkui menangis dan memohon belas kasihan. Wajahnya pucat pasi. Huolin, jika aku bisa selamat dari ini, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Jiangkui mengutuk dalam hatinya. Yang dia inginkan hanyalah menamparkan Huolin sampai mati. Hanya tangisan Jiangkui yang terdengar. Tidak ada yang berani berbicara. Feng Wuchen terlalu kuat. Dia begitu kuat sehingga Jiangkui tidak memiliki niat sedikitpun untuk melawan. Jika Feng Wuchen ingin membunuhnya, tidak ada seorang pun di keluarga Jiang yang berani mengatakan sepatah katapun. Feng Wuchen bisa membuat keluarga Jiang menghilang dari kota pil ilahi hanya dengan sebuah perintah. Kekuatan. Inilah kekuatan. Ketika kekuatan seseorang begitu kuat sehingga orang hanya bisa mengaguminya, tidak ada yang berani melawan. Sama seperti Jiangkui. Melihat penampilan Jiangkui yang pengecut, Liu Qingyang dan Miau Qingqing menggelengkan kepala tanpa daya. Liu Feng yang terluka parah memandang Feng Wuchen dengan heran. Semuanya terjadi terlalu tiba-tiba. Kontras yang kuat membuatnya tidak dapat mempercayainya. Aku tidak bilang aku akan membunuhmu, kata Feng Wuchen acuh tak acuh. Terima kasih, kakak Feng. Terima kasih, kakak Feng. Jangan khawatir, kakak Feng. Saya pasti akan memberikan penjelasan yang memuaskan. Jiangkui berulang kali membungkuk dan berterima kasih kepada Feng Wuchen. Dia menahan penghinaan dan menghela nafas. Jiangkui berbalik dan berjalan menuju Huo Lin seperti binatang buas. Dia tampak seperti ingin menelan Huo Lin hidup-hidup. Huo Lin, dasar brengsek, siapa yang memberimu nyali? Jiangkui meraung dengan marah. Niat membunuhnya yang mengerikan menyapu seperti badai. Melihat Jiangkui yang marah berjalan mendekat, Huo Yanan dan Eselon atas keluarga Huo ketakutan. Jiang, kakak Jiang, jangan, jangan. Huo Lin putus asa. Dia merangka kembali ketakutan. Huo Lin sudah tahu bahwa dia telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak dia sakiti. Itu juga seseorang yang dia tidak mampu untuk menyinggung perasaannya. Dia hampir membunuh Jiangkui. Beraninya kamu menyinggung kakak Feng. Saya akan membunuhmu. Jiangkui meraung dengan marah. Asal asli yang mengerikan mengembun di telapak tangannya saat dia melemparkannya ke arah Huo Lin. Tidak, kakak Jiang, tolong ampuni aku. Saya tahu saya salah. Aku mengancam Ronger, agar dia bersedia menikah denganku. Saya tahu saya salah. Kakak Jiang, tolong ampuni aku. Kakak Feng, aku tahu aku salah. Tolong ampuni aku kali ini. Huo Lin berlutut dan bersujud. Feng Wuchen memandang dengan dingin dan tidak mempedulikannya. Kamu menyinggung kakak Feng dan kamu masih ingin memohon belas kasihan. Jiangkui berkata dengan marah. Dia tampak bertekad untuk membunuh Huo Lin. Tuan Muda Jiang, mohon ampun. Huo Yanan memohon dengan panik. Enyah. Jiangkui meraung, tidak memberinya wajah apapun. Ledakan. Engah. Jiangkui meninju dengan marah, memukul dada Huo Lin. Kekuatan yang menakutkan menyebabkan Huo Lin memuntahkan darah. Tubuhnya berubah menjadi garis hitam saat ia terbang, menabrak beberapa bangunan. Jiangkui sangat jelas bahwa Feng Wuchen tidak membunuhnya karena dia memberinya kesempatan. Liner. Huo Yanan bergegas ke gedung yang runtuh dengan panik. Para tetua dan penjaga keluarga Huo gemetar. Pemuda di depan mereka membuat mereka merasa putus asa. Pada saat ini, Patriar keluarga Han dan tiga lainnya yang telah lama menunggu di keluarga Huo juga keluar. Ketika mereka tiba dan melihat Feng Wuchen, wajah mereka berubah drastis. Para leluhur dari empat keluarga ada di sini. Salah satu dari mereka berteriak. Patriar keluarga Han dan tiga lainnya berlari ke depan Feng Wuchen dengan panik dan membungkuh hormat. Salam, Dendi. Aku terlambat, maafkan aku Dendi. Kata Patriar keluarga Han dengan panik. Ketika mereka melihat orang-orang dari keluarga Huo, mereka berempat sudah dapat menebaknya. Feng Wuchen menganggup dan tidak menyalahkan mereka. Kerumunan di sekitarnya kembali terkejut. Kempat leluhur sebenarnya menyebut pemuda itu Dendi, dan Patriar keluarga Han bahkan menyebut dirinya murid. Dan, Dendi. Dia Dendi, Feng Wuchen. Dia sebenarnya Feng Wuchen. Tuan muda Huo benar-benar menyinggung Dendi. Kerumunan itu berteriak kaget. Potret-potret yang dibagikan di Burial Fali langsung muncul di benak mereka. Mereka teringat adegan di mana Feng Wuchen memimpin kavaleri api bayangan surga dan tentara bendera hitam untuk membantai lembah pemakaman. Mereka ingat pemuda yang membunuh Bei Ming He. Mereka teringat pemuda yang berdiri dengan bangga di kehampaan seperti dewa perang. Ketika mereka mengetahui bahwa pemuda di depan mereka adalah Feng Wuchen, sekelompok orang langsung melarikan diri dengan panik. Orang-orang itulah yang menyerang Feng Wuchen secara lisan untuk mengjilat keluarga Huo. Orang yang mengklaim bahwa Feng Wuchen tidak mati dan memenggal kepalanya sudah lama tiada. Jiang Kui, kepala keluarga Han, aku serahkan masalah ini padamu. Jangan mengecewakanku, atau kamu akan tahu konsekuensinya. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Iya-iya-iya, Dendi, jangan khawatir, aku pasti akan mengetahuinya. Patriar keluarga Han menganggup berulang kali. Jangan khawatir, kakak Feng. Setelah masalah ini diselesaikan, saya pasti akan melapor ke kakak Feng secara pribadi. Jiang Kui juga menganggup berulang kali. Feng Wuchen menganggup dan berbalik untuk pergi. Jiang Kui dan keempat leluhur tidak bisa menahan nafas lega. Di jalan, masa yang ketakutan segera membuka jalan. Awalnya, Huo Lin masih berteriak dengan arogan. Semua orang memandang rendah Feng Wuchen dan mengira mereka sudah mati. Dalam sekejap mata, situasinya berubah 360 derajat. 317. Rumah Lelang Kota Pil Ilahi Setelah kembali, Feng Wuchen memutuskan untuk membiarkan Liu Qingyang dan Miao Qingqing mencoba berkultivasi dengan kecepatan yang mengerikan. Lantai 5 Pagoda Kosmos 9 kali lipat. Feng Wuchen, Ling Xiao Xiao, dan dua lainnya muncul begitu saja. Sejumlah besar bola energi murni melayang di udara, menambahkan sedikit cahaya pada ruang unik tersebut. Kakak Feng, apa yang harus kita lakukan? Liu Qingyang bertanya dengan tidak sabar. Serap bola energi. Feng Wuchen berkata sambil mengeluarkan sebatang Ice Soul Snow Lotus. Udara dingin yang menusuk tulang menyebar dari Snow Lotus. Liu Qingyang dan Miao Qingqing melakukan apa yang diperintahkan. Mereka duduk bersila dan mengedarkan teknik budidaya mereka, menyerap energi murni dari bola energi. Saat keduanya sedang menyerap, Feng Wuchen melihat ke arah Ice Soul Snow Lotus dan berkata, energi dalam bola energi sangat murni, tetapi sangat keras. Ice Soul Snow Lotus dapat membantu Anda menekan energi kekerasan dan membuatnya lembut, memungkinkanmu menyerapnya lebih cepat. Begitu, pantas saja kakak Feng pergi mencari kepala keluarga Han secara pribadi. Miao Qingqing mengangguk. Aku hanya membiarkanmu mencoba. Kamu tidak perlu menyerap terlalu banyak. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum. Kakak Feng, apakah tidak ada risiko? Ling Xiao sedikit mengernyit. Tidak peduli metode apa yang digunakan, meningkatkan kecepatan kultivasi seseorang secara paksa akan meninggalkan dampak buruk. Ling Xiao Xiao berasal dari kekuatan besar di benua itu. Dia sangat jelas tentang hal ini. Jika tidak ada dampaknya, dengan kekuatan besar di belakangnya, dia pasti sudah menjadi ahli yang menakutkan sejak lama. Dia tidak perlu terus berkultivasi. Ya, saya tidak akan bisa meningkatkan kultivasi saya selama setengah tahun. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum, tapi dia tidak keberatan. Setengah tahun. Wajah Ling Xiao Xiao sedikit berubah. Tidak. Kakak Feng tidak bisa mencobanya. Apa? Tidak dapat meningkatkan kultivasi saya selama setengah tahun. Liu Qingyang membuka matanya dan menatap Feng Wuchen dengan bingung. Tidak. Kita tidak bisa menahan kakak Feng. Saya tidak akan mencoba. Miao Qingqing segera berhenti menyerap bola energi. Liu Qingyang juga berhenti menyerap dan berkata sambil mengerutkan kening, kakak Feng, aku juga tidak akan mencobanya lagi. Saya lebih suka memperlambat kultivasi saya daripada menahan kakak Feng. Tidak dapat meningkatkan basis budidayanya selama setengah tahun berdampak besar pada Feng Wuchen. Dengan kecepatan kultivasi Feng Wuchen yang luar biasa, tidak diketahui alam apa yang telah ditembus Feng Wuchen dalam waktu setengah tahun. Arus hangat mengalir ke seluruh tubuh Feng Wuchen. Dia tersenyum tipis dan berkata, jangan khawatir, ini hanya efek samping. Saya punya cara untuk mengatasinya. Ini tidak akan mempengaruhi saya sama sekali. Kalau tidak, saya tidak akan berani mencobanya. Lanjutkan menyerap. Mendengar ini, mereka berdua merasa skeptis. Hanya setelah Feng Wuchen memastikannya lagi barulah mereka terus menyerapnya. Sepuluh menit kemudian, Liu Qingyang dan Miau Qingqing telah menyerap banyak bola energi, dan tubuh mereka jelas membesar. Siap-siap, Feng Wuchen berteriak. Dengan lambayan tangannya, Frosol Snow Lotus terbang di atas mereka berdua. Udara dingin yang menusuk tulang menyebar, dan mereka berdua menggigil. Tangan Feng Wuchen bergerak dengan cara yang misterius dan indah, mengarahkan udara dingin dari Frosol Snow Lotus ke dalam tubuh mereka. Teknik Pemisahan Roh Feng Wuchen mengaktifkan esensi sejatinya, menyatukan kedua telapak tangannya, dan berteriak. 12 Roh Primordial ilusi memadat dan mengelilingi Liu Qingyang dan Miau Qingqing. Roh Primordial ini persis sama dengan milik Feng Wuchen. Ini, melihat 12 Roh Primordial, Ling Xiao Xiao dan yang lainnya tercengang. Teknik bela diri macam apa ini? Itu sebenarnya bisa menghasilkan 12 Feng Wuchen. Ini adalah Roh Primordial saya. Teknik Pemisahan Roh sangat mendominasi. Basis kultifasi Anda terlalu lemah, jadi Anda tidak dapat mengolahnya, Feng Wuchen menjelaskan dengan sederhana. Teknik Pemisahan Roh Primordial, Liu Qingyang gemetar. Dia sangat terkejut. Aku akan menggunakan 12 Roh Primordial untuk membantumu menyempurnakannya. Serap saja, Feng Wuchen berkata dengan sungguh-sungguh. Oke, Liu Qingyang dan Miau Qingqing tampak bersemangat. Mengubah, tangan Feng Wuchen bergerak sambil berteriak, transformasi. Kedua belas Roh Primordial mengulurkan telapak tangan kanan mereka ke Liu Qingyang dan Miau Qingqing pada saat yang sama, membantu mereka memurnikan energi murni dari bola energi. Liu Qingyang dan Miau Qingqing, yang baru saja hendak menyerapnya, tiba-tiba merasakan sejumlah besar esensi sejati mengalir ke dalam tubuh mereka. Mata mereka membelalak kaget. Ini, Liu Qingyang sangat terkejut hingga rahangnya ternganga. Jadi, sangat cepat, seru Miau Qingqing. Kedua belas Roh Primordial baru saja mulai memurnikannya, dan mereka sudah bisa merasakan esensi sejati yang sangat besar berkembang pesat di tubuh mereka. Cepat serap, Feng Wuchen berteriak. Mereka berdua tidak berani membuang waktu dan buru-buru menyerapnya. Sangat cepat, seru Ling Xiao. Mulutnya sedikit menganga. Dia belum pernah melihat keterampilan bela diri yang begitu menakutkan. Aura Liu Qingyang dan Miau Qingqing melonjak dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Mendesis, Liu Qingyang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Gelombang besar melonjak di hatinya. Pada saat ini, Liu Qingyang langsung merasa seperti dia menjadi seorang super jenius. Kecepatan kultivasinya adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dicapai oleh para jenius terbaik di benua ini. Ini hanyalah kecepatan yang menantang surga. Bagaimana itu? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum ringan. Terlalu menakutkan. Ini menakutkan. Liu Qingyang berkata dengan ngeri. Ini jelas merupakan kecepatan paling menakutkan yang pernah dia capai sejak dia mulai berkultivasi. Ling Xiao-Xiao menarik napas dalam-dalam dan berkata, kecepatan kultivasi yang sangat mengerikan. Bahkan para jenius dari kekuatan besar di benua ini tidak dapat mencapainya. Kakak Feng, ini tidak benar, kan? Aku merasa seperti aku akan menerobos ke tingkat ketujuh tahap inti asal. Miau Qingqing bertanya dengan hampa. Dia tidak berani percaya bahwa dia memiliki kecepatan kultivasi yang menantang surga. Aku menerobos ke tingkat ketiga tahap Yuan Surgawi dengan begitu cepat karena teknik pemisahan jiwa. Saat kultifasimu mencapai tingkat tertentu, aku akan menyebarkannya kepadamu, kata Feng Wuchen sambil tersenyum ringan. Feng Wuchen sangat yakin untuk menyerahkan teknik ampuh kepada seseorang yang dia percayai. Ling Xiao-Xiao telah memenuhi persyaratan untuk mengembangkan teknik pemisahan jiwa. Feng Wuchen berencana memberikannya kepada Ling Xiao-Xiao terlebih dahulu. Ling Xiao-Xiao berada tidak jauh dari tingkat kedua tahap Yuan Surgawi. Jika dia menggunakan teknik pemisahan jiwa untuk membantu budidayanya, dia pasti bisa menerobos ke tingkat kedua tahap Surgawi Yuan lebih cepat. Teknik pemisahan jiwa, Liu Qingyang sangat bersemangat. Dia berkata dengan gembira, setelah mengembangkan teknik pemisahan jiwa, saya pasti akan melampaui mereka yang disebut jenius di benua ini. Dalam waktu kurang dari 10 menit, sejumlah besar energi murni yang mereka berdua serap telah dimurnikan sepenuhnya. Hanya dalam waktu singkat, kultivasi kami benar-benar meningkat pesat. Ini terlalu sulit dipercaya, Liu Qingyang berkata dengan semangat saat tatapannya menatap telapak tangannya. Budidaya Liu Qingyang dan Miao Qingqing jelas telah meningkat cukup banyak, dan mereka tidak jauh dari menembus tahap inti asal tingkat ketujuh. Jika mereka memiliki cukup waktu, dengan kecepatan mengerikan dari sebelumnya, mereka akan mampu melangkah ke tingkat ketujuh tahap inti asal dalam waktu lima hari. Feng Wuchen melambaikan tangannya, dan 12 jiwa asal menghilang. Kekuatan jiwa asal yang terlalu melelahkan akan menyebabkan jiwa asal tertidur lelap, sehingga tidak dapat berkultivasi. Perlu waktu setengah tahun untuk pulih. Inilah risikonya, tetapi saya punya cara untuk memulihkan kekuatan jiwa asal. Yakinlah, kata Feng Wuchen sambil tersenyum ringan. Teknik pemisahan jiwa terlalu sombong. Kakak Feng, dengan teknik sombong ini, kita akan bisa memperkuat kekuatan kita dalam waktu sesingkat-singkatnya. Liu Qingyang berkata sambil tersenyum gembira. Setelah mengalami kecepatan kultivasi yang mengerikan, Liu Qingyang dipenuhi dengan keyakinan dan motivasi untuk berkultivasi. Berkultivasi dengan baik, kata Feng Wuchen sambil tersenyum ringan, lalu dia mundur dari pagoda sembilan kosmos. Saat dia meninggalkan pagoda dan meninggalkan ruangan, Feng Wuchen memperhatikan bahwa Chu Changkong ada di luar pintu dan sepertinya sudah menunggu lama. Saat pintu terbuka, Feng Wuchen bertanya, Guildmaster Chu, apakah ada sesuatu yang kamu butuhkan? Melapor ke Dendy, tetua klan biduk ingin bersaing dalam penyempurnaan pil dengan alkemis ilahi, lapor Chu Changkong dengan hormat. Feng Wuchen sedikit mengernyit dan berkata, klan biduk tidak hanya ingin mendominasi sembilan provinsi, sepertinya mereka juga ingin mendominasi sembilan provinsi di bidang alkimia. Ambisi mereka tidak kecil. Tepat. Chu Changkong menganggup dengan sungguh-sungguh dan berkata dengan cemas, saya khawatir Grand Elder klan biduk, biduk yang kong, telah melangkah kerana alkemis kelas 6. Alam alkemis kelas 6 bukanlah sesuatu yang bisa ditembus dengan mudah. Jika bintang biduk yang kong benar-benar menerobos ke alam alkemis kelas 6, mengapa dia harus menantang alkemis ilahi? Feng Wuchen menggelengkan kepalanya. Status alkemis kelas 6 sungguh luar biasa. Jika bintang biduk yang kong benar-benar berhasil menerobos, dia dapat menggunakan statusnya sebagai alkemis kelas 6 untuk mendominasi sembilan provinsi dan menekan alkemis ilahi. Dia tidak perlu bersaing dengan divine alkemis. Kecuali dia ingin mempermalukan mantan alkemis nomor 1 di sembilan provinsi. Feng Wuchen mengerutkan kening, ini bukanlah hal yang mustahil. Menghina, wajah Cucangkong menjadi gelap. Kapan dia akan tiba? Feng Wuchen bertanya. Dalam 2 jam, kita akan tiba di kota pil ilahi. Para alkemis ilahi sedang menyiapkan bahan-bahannya. Jawab Cucangkong dengan hormat. Feng Wuchen menganggup dan berkata, mari kita tunggu dia tiba. Mari kita lihat apa yang diinginkan klan biduk. Racun api divine alkemis telah dimakan seluruhnya oleh Feng Wuchen. Tanpa pengaruh racun api, rana alkimia miliknya telah meningkat pesat. Divine alkemis cukup percaya diri dalam kompetisi alkimia ini. 2 jam berlalu dalam sekejap mata, beberapa siluet turun dari langit dan mendarat di ruang lelang. Ada 4 orang, dipimpin oleh seorang lelaki tua berambut putih dan berjanggut. Di belakangnya ada 3 pria parubaya. Orang tua itu adalah tetua klan biduk, biduk Yankong. Budidaya biduk Yankong telah mencapai tingkat ke-6 tahap asal surgawi. 3 pria parubaya di belakangnya adalah ahli klan biduk. Dua dari mereka berada di tingkat ke-3 tahap asal surgawi, sedangkan yang terakhir berada di tingkat ke-4. Klan biduk bisa dengan santai menarik keluar beberapa pria parubaya dari tahap asal surgawi. Kekuatan kelompok biduk Yankong sudah cukup untuk mengguncang semua kekuatan besar dan kecil di sembilan prefektur. Bintang biduk Yankong saja sudah cukup. Tetua biduk, sudah lama tidak bertemu. Tingkat kultifasimu telah mencapai tahap asal surgawi tingkat ke-6. Sungguh mengagumkan, Cu Changkong tersenyum acu-ta'acu dan secara pribadi menyambut mereka di pintu masuk rumah lelang. Alkemis ilahi, Mo Yan, Zhao Yun Cheng, dan para petinggi lainnya juga hadir. Agar rumah lelang memperlakukan mereka dengan sangat penting, jelas bahwa mereka memberikan wajah yang cukup kepada klan biduk. Saudaramu, saudaracu, meskipun kultifasimu belum meningkat banyak, namun bidang alkimiamu telah meningkat. Biduk Yankong tersenyum bahagia. Meskipun kata-katanya tampak ramah, dia sebenarnya mengejek alkemis ilahi dan bakat buruk Cu Changkong. Sang alkemis ilahi berkata sambil tersenyum palsu, klan biduk telah mengasingkan diri selama puluhan tahun. Kupikir tetua biduk akan mampu menjadi alkemis tingkat 6. Sepertinya patua terlalu banyak berpikir. Itu sungguh disayangkan dia belum menjadi alkemis tingkat 6 setelah 30 tahun. 318. Tolong, penatua bintang 7. Alkemis ilahi tersenyum dan mengundang ramalan bintang 7 ke dalam ola. Ramalan bintang 7 mendengus dan berjalan masuk tanpa sedikitpun kesopanan. Kultivasi orang tua jelas lebih tinggi daripada mereka, tapi mengapa jiwa Mo Yan dan Cu Changkong begitu padat? Ramalan bintang 7 berpikir dalam hati. Saat dia berjalan melewati Mo Yan dan Cu Changkong, ekspresi Ramalan bintang 7 berubah. Bagaimana dengan racun api di tubuh mereka? Apakah sudah dikeluarkan? Mustahil. Hati Ramalan bintang 7 bergetar. Dia menemukan bahwa tidak ada racun api di tubuh Divine Alkemis dan Cu Changkong. Kejutan Ramalan bintang 7 tidak terlihat di wajahnya. Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao adalah orang terakhir yang memasuki ola. Feng Wuchen telah mengamati Ramalan bintang 7 tanpa ada perubahan ekspresi. Kakak Feng, makhluk tua ini terlalu sombong. Apakah dia seorang Alkemis kelas 6? Ling Xiao Xiao bertanya dengan suara rendah. Puncak kelas 5, jawab Feng Wuchen dengan suara rendah. Di dalam ola, Ramalan bintang 7 memperlakukan rumah lelang itu seperti rumahnya sendiri. Dia dengan santai menemukan tempat duduk dan duduk. Meskipun Ramalan bintang 7 belum masuk ke alam Alkemis kelas 6, dia tidak jauh dari itu. Dia cukup kuat untuk menekan Divine Alkemis dan Cu Changkong. Tatapan Ramalan bintang 7 menyapu ola, berhenti pada Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao. Dia kemudian berkata kepada Cu Changkong, Presiden Cu, kapan rumah lelang menjadi begitu santai? Bahkan Junior pun mengikutinya. Apakah mereka tidak tahu etiket? Ramalan bintang 7 dengan jelas mengatakan bahwa Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao tidak mengetahui etika. Mendengar kata-kata Ramalan bintang 7, ekspresi alkemis ilahi dan Cu Changkong sedikit berubah, tetapi mereka dengan cepat pulih. Saya juga seorang alkemis. Saya mendengar dari Ketua Persekutuan Cu bahwa Penatua Biduk sangat ahli dalam alkimia, jadi saya sangat bersemangat dan mengikuti Anda ke sini untuk belajar. Mohon tidak keberatan, Penatua Biduk, kata Feng Wuchen dengan tenang. Ramalan Beidou menikmati pujian Feng Wuchen, dan senyuman tipis muncul di wajah lamanya. Bocah nakal, dia menyembunyikan dirinya begitu dalam. Pak Tua sebenarnya tidak bisa melihat kedalaman basis kultifasinya atau kekuatan jiwanya. Namun, ketika dia melihat Feng Wuchen lagi, Ramalan Beidou diam-diam terkejut. Deeper Yang Kong berada di tahap asal surga tingkat ke-6, tetapi dia tidak dapat melihat tingkat budidaya Feng Wuchen. Beidou Yang Kong tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, mustahil bagi seorang junior untuk mengungguli dia dalam hal kultifasi. Alkimia adalah tentang alam seseorang, keadaan pikiran, dan pemahaman tentang hasil obat dari setiap pil. Alkimia jauh lebih sulit daripada kultifasi. Anak muda, meskipun penting untuk belajar dengan pikiran terbuka, Anda juga harus mengetahui batas kemampuan Anda. Alkimia patua adalah sesuatu yang pasti bisa dipahami oleh junior sepertimu, Beidou Yang Kong berkata dengan bangga, seolah-olah dia adalah seorang guru yang sedang mengajar muridnya. Kata-kata Beidou Yang Kong dengan jelas menyeratkan bahwa Feng Wuchen belum mencapai level itu, bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk mempelajarinya, dan dia tidak dapat mempelajarinya. Terus terang, Beidou Yang Kong meremehkan Feng Wuchen. Divine Alchemist dan Cu Changkong hampir tidak bisa menahan tawa mereka, tetapi mereka berhasil menahannya. Beidou Yang Kong sebenarnya sedang mengabar kepada Feng Wuchen. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia bisa menekan semua alkemis di sembilan prefektur? Feng Wuchen berada di alam Dendi, sedangkan Beidou Yang Kong bahkan bukan seorang alkemis kelas enam. Namun, ia justru berani unjuk kebolehan di hadapan Dendi. Itu sungguh menggelikan. Tentu saja Beidou Yang Kong tidak mengetahui bahwa Feng Wuchen berada di alam Dendi. Elder Beidou benar, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Dia tidak berniat menginjak Beidou Yang Kong. Beidou Yang Kong tidak lagi memperhatikan Feng Wuchen. Dia tidak memandang siapapun di matanya. Alkemis ilahi, mari kita mulai. Beidou Yang Kong langsung ke pokok permasalahan dengan senyum percaya diri di wajahnya. Beidou Yang Kong melambaikan tangannya dan sebuah kuali hitam muncul di aula, memancarkan aura yang kuat. Kuali spiritual kelas menengah, alkemis ilahi mengerutkan kening. Mereka tidak seperti Feng Wuchen, yang bisa memurnikan pil hanya dengan satu pikiran. Mereka harus bergantung pada kuali untuk mengolah pil. Semakin tinggi kualitas kuali, semakin tinggi kualitas pil yang disuling. Ketika Beidou Yang Kong mengeluarkan kuali spiritual kelas menengah, senyum arogan di wajahnya melebar, seolah dia sedang memamerkan kuali kuatnya. Alkemis ilahi melambaikan tangannya dan kuali spiritual tingkat rendah muncul dalam sekejap. Di permukaan, Divine Alkemis sudah kalah lebih dari setengahnya. Divine Alkemis, setelah bertahun-tahun, rumah lelang masih belum berhasil menyempurnakan kuali spiritual kelas menengah. Budidaya penatua Zhao tampaknya tidak mengalami banyak kemajuan. Beidou Yang Kong melirik Zhao Yun Cheng dengan senyum tipis. Dia juga meremehkan Zhao Yun Cheng. Zhao Yun Cheng mengerutkan kening dan dalam hati mengutuk Beidou Yang Kong. Beidou Yang Kong berencana menyinggung semua orang di rumah lelang sebelum menyerah. Kuali yang kuat tidak berarti bisa memurnikan pil yang kuat. Alkemis ilahi berkata dengan acuh tak acuh. Mo Yan yakin bahwa dia bisa memurnikan pil bermutu tinggi tanpa terpengaruh oleh racun api. Mungkin, tapi tanpa kuali yang kuat, mustahil untuk memurnikan pil bermutu tinggi. Divine Alkemis, sepertinya kamu tidak akan bisa mempertahankan posisimu sebagai Alkemis nomor satu di sembilan prefektur. Beidou Yang Kong tersenyum percaya diri. Saya belum memurnikan pil apapun, jadi bagaimana penatua Beidou tahu? Divine Alkemis juga sangat pandai memurnikan pil. Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum tipis. Junior bodoh, apa yang kamu tahu? Beidou Yang Kong menegur dan memelototi Feng Wuchen. Dengan membalikkan tangannya yang layu, lusinan tanaman obat muncul dari udara. Aroma berbagai tanaman obat memenuhi udara, mengejutkan semua orang. Ramuan obat ini sangat berharga, dan masing-masingnya sangat berharga. Melihat ramuan obat yang diambil oleh Beidou Yang Kong, wajah Divine Alkemis, Cucang Kong, dan yang lainnya berubah drastis. Ini adalah tanaman obat yang dibutuhkan untuk memurnikan pil roh ungu matahari yang berapi-api. Seru alkemis ilahi, dan sedikit keterkejutan muncul di wajahnya. Elder Beidou dapat menyempurnakan pil roh ungu matahari yang berapi-api. Cucang Kong bertanya dengan kaget. Pil roh ungu matahari berapi-api sangat efektif. Ini bisa membantu ahli alam asal langit meningkatkan budidaya mereka satu tingkat. Satu pil roh matahari ungu berapi sudah cukup untuk membuat pakar alam asal langit menjadi gila. Pil roh ungu matahari berapi-api adalah pil yang paling sulit untuk disuling di antara semua pil kelas 5. Proses pemurniannya sangat rumit, dan kesalahan sekecil apapun dapat menyebabkan kegagalan. Pada saat itu, tanaman obat yang berharga akan terbuang percuma. Karena sulitnya memurnikan pil, Divine Alkemis dan Cucang Kong tidak berani mencobanya. Sekalipun mereka mencobanya, mereka tidak akan bisa memperbaikinya. Di sembilan prefektur, Alkemis Ilahi dan yang lainnya berpikir bahwa selain Feng Wuchen yang abnormal, tidak ada yang bisa menyempurnakan pil roh ungu matahari berapi-api. Mereka tidak menyangka Beidou Yankong bisa memperbaikinya. Jika Beidou Yankong benar-benar dapat menyempurnakan pil roh ungu matahari berapi-api, wajar jika kekuatan keluarga Beidou menjadi menakutkan. Sepertinya benda tua ini punya kemampuan. Feng Wuchen menganggup dalam hati. Dia juga terkejut bahwa Beidou Yankong dapat menyempurnakan pil roh ungu matahari yang berapi-api. Melihat ekspresi kaget dari Divine Alkemis, Cu Changkong, dan yang lainnya, Beidou Yankong sangat menikmatinya, dan senyum bangganya menjadi lebih intens. Tentu saja. Beidou Yankong tersenyum bangga dan berkata, orang tua telah menyempurnakan pil roh ungu matahari berapi-api selama bertahun-tahun, dan dia memiliki pemahaman yang baik tentang pil ini. Tidak sulit baginya untuk memperbaikinya. Keluarga Beidou mengandalkan firi pil roh matahari ungu untuk mencapai kekuatan mereka saat ini. Divine Alkemis, pil jenis apa yang ingin kamu sempurnakan? Beidou Yankong bertanya sambil tersenyum cerah. Mendengar ini, Divine Alkemis mengerutkan kening dan terdiam. Bahkan jika Alkemis ilahi adalah Alkemis nomor satu di sembilan prefektur, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk menyempurnakan pil roh ungu matahari berapi-api. Ekspresi Divine Alkemis menjadi serius, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Feng Wuchen. Feng Wuchen mengangguk sedikit, setuju bahwa Divine Alkemis harus terus bersaing dengan Beidou Yankong. Pak Tua, sempurnakan pil utama surgawi. Sang Alkemis ilahi berkata perlahan. Pil utama surgawi juga memiliki efek meningkatkan budidaya ahli alam asal surgawi, tetapi pil itu jauh lebih rendah daripada pil roh ungu matahari berapi-api. Pil utama surgawi. Beidou Yankong tertegun sejenak, lalu dia mencibir, Divine Alkemis, jika kamu ingin menyempurnakan pil utama surgawi, kamu harus mengakui kekalahan saja. Orang tua dapat menyempurnakan pil utama surgawi kapan saja. Kamu tidak memiliki peluang untuk menang. Divine Alkemis sedikit mengernyit, dan wajah lamanya menjadi dingin. Beidou Yankong tidak menaruh perhatian pada pelelangan, dan dia bahkan tidak menaruh perhatian padanya. Penghinaan di matanya sangat jelas. Dengan lambayan tangannya, Alkemis ilahi menjentikan jarinya, dan kuali spiritual tingkat rendah muncul. Mengedarkan kekuatan jiwanya, Alkemis ilahi menempatkan ramuan berharga ke dalam kuali satu demi satu, dan tangannya mulai membentuk segel misterius. Lusinan tumbuhan dikalsinasi secara gila-gilaan, dan Alkemis ilahi fokus pada penyempurnaan pilnya. Divine Alkemis dikenal sebagai Alkemis nomor satu di sembilan prefektur, dan kemampuan alkimiannya cukup tinggi. Divine Alkemis, apakah itu kualitas atau kemanjuran pilnya? Kamu jauh lebih rendah. Beidou Yankong menggelengkan kepalanya. Melihat Divine Alkemis, jejak rasa jijik muncul di mata Beidou Yankong. Elder Beidou, pilnya belum dimurnikan. Bagaimana Anda tahu bahwa Divine Alkemis akan kalah? Anda mungkin tidak dapat menyempurnakan pil roh ungu matahari berapi-api, kata Feng Wuchen acuh-ta'acuh. Beidou Yankong sombong dan percaya diri. Apa yang diketahui junior sepertimu? Beidou Yankong menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, anak muda, tidak peduli seberapa kuat pil utama surgawi, itu jauh lebih rendah daripada pil roh ungu matahari yang berapi-api. Hasilnya jelas. Jangan menyela jika kamu tidak tahu apa-apa. Tidak ada yang akan memperlakukan Anda sebagai orang bisu jika Anda tidak berbicara. Anda tidak memiliki hak untuk berbicara ketika penatua agung sedang menyempurnakan pilnya. Sebaiknya kamu tidak menyinggung tetua agung, atau aku akan menghancurkanmu sampai mati. Seorang pria parubaya di belakang Beidou Yankong berkata dengan dingin. Kata-kata pria parubaya itu membuat wajah Divine Alkemis dan Cu Changkong menjadi suram. Arogan, terlalu sombong. Hancurkan aku sampai mati. Feng Wuchen menganggup dan berkata sambil tersenyum main-main, karena penatua Beidou begitu kuat, bagaimana dengan ini? Jika Anda dapat menyempurnakan pil roh matahari ungu api, Anda menang, dan gelar Alkemis nomor satu di sembilan prefektur akan menjadi milik Anda. Untukmu, jika tidak bisa, kamu kalah, dan aku akan mempertaruhkan nyawanya. Bagaimana dengan itu? Di akhir perkataannya, Feng Wuchen menunjuk pria parubaya yang berkata dia akan menghancurkan Feng Wuchen sampai mati. Wajah pria parubaya itu berubah suram, dan cahaya terang melintas di matanya, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Beidou Yankong mengerutkan kening dan memandang Feng Wuchen dengan jijik, kamu tidak punya hak untuk berbicara. Iya, kata Cucangkong tanpa ragu-ragu, dan wajahnya sangat jelek. Beidou Yankong telah menghina Feng Wuchen berkali-kali, dan itu cukup membuat mereka marah. Beidou Yankong sedikit terkejut. Dia memandang Cucangkong dan kemudian Feng Wuchen, merasa sangat terkejut. 319 Baiklah, namun, Pak Tua ingin menaikkan taruhannya juga. Beidou Yankong melirik Feng Wuchen dan tersenyum. Senyumnya penuh percaya diri. Sejak Feng Wuchen mengusulkan taruhan, Ramalan Bintang Tujuh harus menerimanya. Sebagai penatua agung dari keluarga Biduk, dia percaya bahwa dia lebih baik daripada alkemis ilahi dalam bidang alkimia. Jika dia tidak menerima taruhannya, bukankah dia akan menjadi lelucon? Ramalan Bintang Tujuh dapat melihat bahwa Feng Wuchen memiliki status tertentu di rumah lelang dan dihargai oleh Cucangkong. Namun, Ramalan Bintang Tujuh tidak peduli dengan status Feng Wuchen. Keluarga Biduk adalah yang terkuat di sembilan prefektur. Tidak peduli seberapa tinggi status Feng Wuchen, dia hanyalah anggota rumah lelang. Bolehkah saya tahu apa yang penatua Seven Star ingin pertaruhkan? Alkemis ilahi bertanya. Karena Feng Wuchen sangat percaya diri, Divine Alkemis tidak perlu khawatir. Karena pemuda ini ingin mempertaruhkan nyawa keluarga Bidukku, Pak Tua juga akan mempertaruhkan nyawanya. Ramalan Bintang Tujuh tersenyum bangga sambil memandang Feng Wuchen. Elder Big Deeper sepertinya sangat percaya diri. Lalu semuanya beres. Jika Divine Alkemis kalah, kamu bisa mengambil nyawaku. Jika kamu kalah, aku akan membunuhnya. Feng Wuchen tersenyum tipis. Anak muda, cuci lehermu sampai bersih. Ramalan Bintang Tujuh mencibir. Dengan lambayan tangannya, retakan muncul di permukaan kuali. Dengan lambayan tangannya yang lain, lusinan tumbuhan terbang dan memasuki kuali satu per satu. Feng Wuchen tersenyum dan berkata, kamu hanya memiliki tiga peluang. Jika kamu tidak dapat memperbaikinya setelah tiga kali mencoba, itu akan menjadi kekalahanmu. Orang tua telah menyempurnakan pil roh ungu matahari berkobar selama bertahun-tahun. Tiga kali percobaan sudah cukup. Ramalan Bintang Tujuh sangat percaya diri saat dia menuangkan kekuatan jiwanya ke dalam kuali. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Nak, kamu akan tahu apa artinya melebih-lebihkan diri sendiri. Pria parubaya di belakang Feng Wuchen menyombongkan diri. Haha, Feng Wuchen tersenyum dingin dan bahkan tidak memandang pria parubaya itu. Di mata Feng Wuchen, pria itu sudah mati. Satu jam kemudian, alkemis ilahi telah berhasil menyempurnakan pil yuan surgawi. Pembuluh darah pada pil itu bening dan berkilau, dan kualitasnya bisa dibilang tinggi. Dibandingkan dengan alkemis lainnya, pil yuan surgawi ini sudah sangat kuat. Pilnya tidak buruk, alkemis ilahi menganggup puas. Seperti yang diharapkan dari alkemis ilahi, kualitas surga yuan dan sangat tinggi. Chu Changkong diam-diam kagum. Jika itu dia, dia tidak akan bisa memurnikan surga yuan dan bermutu tinggi. Kualitas pelet yuan surgawi ini memang bagus. Namun, masih kurang jika dibandingkan dengan pelet yuan surgawi yang dimurnikan oleh Pak Tua. Ramalan Beidou juga menyetujui pelet yuan surgawi ini, tapi dia dengan jelas mengatakan bahwa alkemis ilahi lebih rendah darinya. Sang alkemis ilahi telah berhasil menyempurnakannya. Penatua Beidou, jangan membuat kesalahan atau kamu yang akan rugi. Jika berita ini tersebar, kemana wajah lamamu akan pergi? Bukankah begitu? Feng Wuchen berkata sambil tersenyum tipis sambil memainkan gumpalan api hijau di tangannya. Feng Wuchen sama sekali tidak khawatir. Dia tampak seperti sedang menunggu untuk membunuh pria paruh baya itu. Ramalan Beidou mengerutkan kening saat wajah lamanya berubah suram. Jejak kemarahan melonjak di dalam hatinya. Feng Wuchen tampak yakin akan kemenangannya, yang membuat Beidou yang kong sangat tidak senang. Tenang, jangan ganggu pemurnian yang lebih tua. Jika kamu mengucapkan sepatah kata lagi, aku akan merobek mulutmu. Pria paruh baya itu berkata dengan dingin sambil menyipitkan matanya. Jika kamu berani menghina kakak Feng lagi, aku akan membunuhmu sekarang juga. Suara Ling Xiao Xiao sedingin es. Penghinaan pria paruh baya itu telah membuat marah Ling Xiao Xiao. Pria paruh baya itu baru berada di tahap asal langit tiga, jadi Ling Xiao Xiao mungkin tidak lebih lemah darinya. Jangan khawatir, biarkan dia hidup lebih lama. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum tipis sambil menatap pria paruh baya itu dengan ekspresi terkejut. Anda, pria paruh baya itu sangat marah, tetapi dia tidak berani bertindak untuk saat ini. Dia tidak berani mengganggu pemurnian ramalan Beidou. Dia harus menanggungnya. Matanya yang tajam dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap Feng Wuchen seperti seorang pemburu yang menatap mangsanya. Pria paruh baya itu telah memutuskan bahwa setelah ramalan Beidou selesai menyempurnakan pilnya, dia akan segera membunuh Feng Wuchen. Menit dan detik berlalu, dan ramalan Beidou telah menyelesaikan langkah ekstraksi. Langkah selanjutnya adalah memadatkan pilnya. Melihat pilnya akan dimurnikan, senyuman muncul di wajah lama Beidou di Finition. Dia memandang Divine Alchemist dengan jijik sebelum menatap Feng Wuchen dengan dingin. Pilnya akan segera dimurnikan. Anak muda, apakah kamu siap? Ramalan Beidou bertanya sambil tersenyum dingin. Feng Wuchen mengabaikannya, dan tidak ada sedikitpun kekhawatiran di wajahnya yang lembut. Feng Wuchen memainkan api hijau di tangannya saat seringai misterius muncul di wajahnya. Sambil berpikir, Feng Wuchen mengendalikan api hijau lemah untuk mengendalikan racun api di tubuh ramalan Beidou. Ramalan Beidou, yang sedang memurnikan, merasakan racun api tiba-tiba meletus, dan wajahnya berubah. Kenapa racun api tiba-tiba? Ramalan Beidou terkejut. Dia tidak mengerti mengapa racun api tiba-tiba meletus. Ini adalah momen yang krusial. Bang! Saat Beidou yang kong terkejut, ledakan teredam datang dari tungku pil, dan bahan obat di dalamnya meledak, memenuhi olah dengan asap hitam, dan bau bahan obat yang terbakar menyebar. Ramalan Beidou gagal menyempurnakan pilnya. Pilnya telah dimurnikan dengan sempurna, tetapi racun apinya tiba-tiba berkobar, alkemis ilahi itu mengerutkan kening dan melirik ke arah Feng Wuchen. Racun apinya sudah meredah, Cu Changkong dan yang lainnya terkejut. Racun api di tubuh Ramalan Beidou tidak menyala cepat atau lambat, tetapi tepat ketika dia hendak memadatkan pilnya. Ketika racun api berkobar, Ramalan Beidou tidak dapat menggunakan kekuatan jiwanya. Tanpa kekuatan jiwa, energi obat tidak dapat menyatu, dan pada akhirnya, tungku pil meledak. Jika racun api berkobar, itu adalah satu hal, tetapi setelah tungku pil meledak, anehnya racun api itu meredah. Apakah racun api itu bercanda pada Ramalan Beidou? Wajah Ramalan Beidou dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Racun apinya akan menyala tiga hari kemudian. Mengapa kali ini terjadi lebih awal? Yang lebih aneh lagi adalah racun apinya kembali tenang. Ramalan Beidou bingung. Penatua Beidou, apakah ini yang Anda maksud dengan menyempurnakan pil roh ungu yang berapi-api selama beberapa tahun? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum cerah. Wajah Beidou Ramalan memerah, tapi dia tidak membantah. Semakin dia mencoba menjelaskan, semakin dia berusaha menutupinya. Ramalan Beidou tidak terkejut dengan racun api yang berkobar, meskipun itu terjadi beberapa hari sebelumnya. Yang aneh adalah racun api itu kembali tenang. Fenomena aneh seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Ini juga pertama kalinya Beidou di Finition menghadapi racun api aneh yang berkobar, jadi dia tidak bisa memahami atau menjelaskannya. Racun api yang berkobar adalah masalahnya sendiri. Ramalan Beidou tidak mencurigai orang lain karena itu tidak mungkin. Ramalan Beidou hanya bisa menyalahkan nasib buruknya. Racun apinya berkobar dan meredah dalam sekejap mata, ini tidak mungkin. Mungkinkah itu ulah Dendi, Sang Alkemis Ilahi menebak? Selain Feng Wuchen, Divine Alkemis tidak dapat memikirkan alasan lain. Tebakan Sang Alkemis Ilahi membuatnya ketakutan. Racun api berkobar dan meredah dalam sekejap, jika itu adalah perbuatan Feng Wuchen, bukankah itu berarti Feng Wuchen dapat mengendalikan racun api tersebut? Semakin Sang Alkemis Ilahi memikirkannya, dia menjadi semakin ketakutan. Jika Feng Wuchen benar-benar bisa mengendalikan racun api, seberapa mengerikankah hal itu? Setelah membersihkan tungkupil, Ramalan Beidou melanjutkan pemurnian. Dia pernah gagal sekali, tapi dia masih punya dua peluang lagi. Ramalan Beidou terus menyempurnakan, menempatkan ramuan ke dalam tungkupil satu per satu. Dia mengedarkan teknik alkimia dan menuangkan kekuatan jiwanya ke dalam tungkupil, mengkalsinasi ramuan herbal dan mengekstraksi esensinya. Gerakannya halus dan tanpa ragu-ragu. Ola itu sunyi saat pandangan semua orang tertuju pada Ramalan Beidou. Waktu perlahan berlalu, tapi tidak ada yang salah dengan tungkupil. Sebaliknya, aroma aneh keluar dari tungkupil. Padatkan pilnya, Ramalan Beidou meraung saat dia membentuk segel tangan dan menuangkan kekuatan jiwanya ke dalam tungkupil. Itu harus berhasil. Pria parubaya itu berdoa dalam hatinya. Dia sudah gagal satu kali, jadi siapa yang bisa menjamin tidak akan ada yang kedua kalinya. Sambil berpikir, Feng Wuchen mengendalikan racun api di tubuh Ramalan Beidou. Alkemis ilahi, akui kekalahan. Bagaimana pil utama surgawi bisa dibandingkan dengan pil roh matahari ungu berapi-api? Terlebih lagi, kualitas pilku jauh lebih baik daripada pilmu, Beidou Yankong berkata dengan bangga. Dia telah berhasil memadatkan pilnya, dan pil itu akan segera keluar dari tungku. Namun, senyuman bangganya membeku saat dia merasakan racun api berkobar lagi. Ramalan Beidou terkejut dan segera berhenti, mengedarkan Yuan sejatinya untuk menekan racun api. Ekspresi semua orang berubah saat mereka merasakan aura mengerikan dari racun api itu. Bang! Tungku pil meledak, dan bau terbakar memenuhi udara saat asap hitam mengepul. Ramalan Beidou gagal untuk kedua kalinya. Gagal, pria parubaya itu mulai panik. Ramalan Beidou telah gagal dua kali, dan sekarang dia hanya memiliki satu kesempatan terakhir. Jika dia juga gagal, dia akan kehilangan nyawanya. Divine Alchemist dan Cu Changkong saling bertukar pandang, dan keduanya melihat keterkejutan dan ketidakpercayaan di mata satu sama lain. Para Alchemist dan Pandai Besi di Aula Lelang semuanya tercengang. Wajah Beidou Definition juga dipenuhi dengan keterkejutan dan kebingungan. Dia tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi. Saat Ramalan Beidou hendak menekan racun api, racun api kembali tenang. Racun api itu jelas bertentangan dengan Ramalan Beidou. Fenomena aneh ini membuat Ramalan Beidou bingung dan marah. Jika yang pertama adalah kecelakaan, lalu bagaimana dia bisa menjelaskan yang kedua kalinya? Apa yang terjadi dengan racun api itu? Ramalan Beidou pulih setelah sekian lama. Setelah gagal dua kali, bahkan Ramalan Beidou pun merasa malu. Dia telah membual tentang betapa menakjubkannya dia setelah menyempurnakan pil roh ungu matahari berkobar selama bertahun-tahun. Sekarang dia telah gagal dua kali, dia hanya menghancurkan kakinya sendiri dengan batu. Kedua kali, racun api muncul pada saat genting saat pil hendak dimurnikan. Tidak apa-apa jika itu terjadi, tetapi ketika Ramalan Beidou berhenti memurnikan, racun apinya juga menjadi tenang. Ini seperti melihat hantu. Elder Beidou, kamu masih punya satu kesempatan lagi. Jangan sia-siakan. Kegagalan adalah masalah kecil, tapi jika beritanya menyebar, itu akan menjadi masalah besar. Aku punya kebiasaan buruk berbagi rahasia dengan orang lain. Juga, ada seseorang yang takut sekarang, jadi jangan bunuh dia. Feng Wuchen tertawa mengejek. Wajah Ramalan Beidou muram, dan dia sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Tria parubaya itu bahkan lebih ketakutan lagi. Ramalan Beidou belum pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya, tetapi hari ini, dua fenomena aneh yang tidak dapat dijelaskan telah terjadi. Bocah busuk, itu pasti ulahmu. Tria parubaya itu menunjuk ke arah Feng Wuchen dan meraung. 320. Dua upaya penyempurnaan gagal, dan fenomena aneh ini membuat Ramalan Bintang 7 curiga. Tentu saja, Ramalan Bintang 7 tidak mencurigai Feng Wuchen. Feng Wuchen hanyalah seorang pemuda, dan tidak ada yang istimewa dari dirinya. Tidak mungkin dia bermain trik dalam kegelapan. Ramalan Bintang 7 juga tidak percaya bahwa Feng Wuchen memiliki kemampuan yang begitu kuat. Racun api tidak akan menyala tanpa alasan, dan tidak akan meredah dalam sekejap. Tapi siapa yang memiliki kemampuan mengerikan seperti itu? Ramalan Bintang 7 tidak berani memastikan bahwa itu buatan manusia, tapi dia tidak bisa mengesampingkannya. Lagi pula, itu terlalu aneh. Jika kamu ingin menang dalam alkimia, kamu seharusnya menyempurnakan pelet esensi surgawi dan berkompetisi dalam kualitas. Mengapa kamu harus menyempurnakan pelet roh ungu matahari berkobar untuk memamerkan keahlianmu? Lihat dirimu sekarang, kamu, aku gagal dua kali. Feng Wuchen mengangkat bahu dan mencibir. Wajah Ramalan Bintang 7 jelek saat dia menatap Feng Wuchen. Yang dia inginkan hanyalah mencabik-cabik Feng Wuchen. Ada apa dengan racun api di tubuhku? Tidak mungkin ada yang bisa mengendalikannya, tapi kalau bukan buatan manusia, kenapa bisa tenang dua kali dalam sekejap? Ramalan Bintang 7 tidak dapat menemukannya. Elder Seven Star, apa yang terjadi dengan racun apimu? Anda akan berhasil, jadi mengapa racun api tiba-tiba berkobar? Cu Chang Kong bertanya dengan rasa ingin tahu. Beidou Yang Kong telah gagal memurnikan pil dua kali, dan anehnya racun api telah menjadi tenang. Cu Chang Kong dan yang lainnya sangat yakin bahwa itu adalah perbuatan Feng Wuchen. Ketika mereka yakin bahwa itu adalah perbuatan Feng Wuchen, hati divine alkemis dan Cu Chang Kong menegang. Dari semua orang yang hadir, hanya Feng Wuchen yang mampu melakukannya. Cu Chang Kong bertanya meski mengetahui jawabannya. Dia baru saja memberikan Ramalan Bintang 7 jalan keluar. Lagipula, dia tidak bisa terlalu mempermalukannya, bukan? Terlebih lagi, berpura-pura tidak tahu apa-apa bisa menghilangkan kecurigaan Ramalan Bintang 7. Pak Tua juga tidak tahu. Ramalan Bintang 7 menggelengkan kepalanya. — Elder Seven Star, kamu masih punya satu kesempatan lagi. Feng Wuchen mengingatkan. — Hah, Ramalan Bintang 7 memelototi Feng Wuchen, sekali saja sudah cukup. Jangan menyombongkan diri. Pada saat itu, Penatua Bintang 7 akan terlalu malu untuk menunjukkan wajahnya. Feng Wuchen mencibir, tidak takut dengan tatapan marah Beidou Yang Kong. Anda, kemarahan Beidou Yang Kong melonjak ke langit, tapi dia dengan paksa menekannya. Menekan amarah di hatinya, Beidou menarik nafas dalam-dalam dan mulai membersihkan tungku pil. Ini adalah kesempatan terakhir Beidou Yang Kong, dia harus menganggapnya serius. Saudara Feng, ini, Ling Xiao Xiao tiba-tiba menyerahkan parang besar kepada Feng Wuchen. Tidak diketahui dari mana dia mendapatkannya. Parangnya sangat besar dan bilahnya setebal ember. Feng Wuchen kaget saat melihatnya. Jika orang tua ini gagal, gunakan pedang ini untuk membunuhnya. Kata Ling Xiao. Bagus. Feng Wuchen tertawa terbahak-bahak sambil memegang parang di tangannya, dia langsung meletakkannya di leher pria paruh bayak itu. Selama Beidou Yang Kong gagal untuk ketiga kalinya, Feng Wuchen tidak akan ragu untuk membunuh pria paruh bayak itu. Bocah busuk. Apa yang sedang kamu lakukan? Penatua belum kalah. Pria paruh bayak itu sangat marah, dan dia mengepalkan tinjunya, berharap dia bisa membunuh Feng Wuchen dengan satu pukulan. Beidou Yang Kong masih memiliki satu kesempatan terakhir, sebelum pilnya dimurnikan, Feng Wuchen meletakkan parang di lehernya, tidak diragukan lagi itu adalah hukuman mati baginya. Segera, Feng Wuchen mencibir, seolah dia sudah bisa melihat adegan kegagalan Beidou Yang Kong. Anak muda, jangan terlalu sombong. Tunggu sampai patua memurnikan pilnya, kamu akan mati tanpa tempat pemakaman. Beidou Yang Kong memelototi Feng Wuchen. Wajah Divine Alchemist, Cu Chang Kong, dan yang lainnya berubah muram. Meskipun ancaman Beidou Yang Kong tidak mempengaruhi Feng Wuchen, mereka tidak dapat mentolerir sikap tidak hormat Beidou Yang Kong terhadap Feng Wuchen. Elder Beidou, kamu harus mengkhawatirkan dirimu sendiri. Kematiannya hanyalah masalah kecil, namun kegagalanmu adalah masalah besar. Ketika berita ini menyebar ke seluruh sembilan prefektur, reputasi keluarga Beidou akan terhapus. Feng Wuchen tertawa, dan api hijau di tangannya mulai menyebar ke parang. Nyala api hijau berdenyut dengan aneh, dan meskipun sangat lemah, namun tidak bisa dianggap remeh. Setelah meledak, itu akan sangat menakutkan. Siapa yang mengira bahwa nyala api yang biasa-biasa saja ini adalah penyebab utamanya? Feng Wuchen menggunakan api lemah ini untuk mengendalikan racun api Beidou Yang Kong. Api hijau dapat mengendalikan racun api, dan Feng Wuchen secara tidak sengaja menemukannya ketika dia mengeluarkan racun api untuk Divine Alchemist dan yang lainnya. Kamu tidak akan bisa melihat hari itu. Beidou Yang Kong berkata dengan murung. Dia kemudian mengedarkan Yuan sejatinya yang menakutkan untuk menekan racun api di tubuhnya, meninggalkan energi yang kuat untuk mencegah racun api menyala kapan saja. Feng Wuchen tersenyum tipis, Jika energimu dapat menekan racun api, kamu pasti sudah mengeluarkannya. Benar-benar berlebihan. Beidou Yang Kong tidak menjawab dan memulai upaya ketiganya. Ramalan bintang tujuh mengaktifkan teknik alkimia dan kekuatan jiwanya, menempatkan bahan obat ke dalam tungku satu persatu. Ola menjadi sunyi sekali lagi saat pandangan semua orang tertuju pada Beidou Yang Kong dan Kuali. Tria parubaya itu sangat gugup, dan punggungnya basah oleh keringat dingin. Dia khawatir Beidou Yang Kong akan gagal lagi. Di sisi lain, Feng Wuchen sama sekali tidak khawatir. Semakin tenang Feng Wuchen, semakin panik pria parubaya itu. Waktu perlahan berlalu, dan Beidou Yang Kong telah memadatkan pilnya. Kemampuan Beidou Yang Kong untuk memadatkan pil dalam tiga percobaannya menunjukkan betapa kuatnya dia. Sekarang langkah pertama memadatkan pil telah selesai, dan masih ada energi yang kuat di tubuhnya untuk menekan racun api, Beidou Yang Kong sangat percaya diri. Melihat pilnya akan segera terbentuk, Beidou Yang Kong diam-diam merasa lega. Di fine alkemis, sepertinya Pak Tua masih menang. Beidou Yang Kong tertawa bangga, dan tatapan tajamnya menyapu Feng Wuchen. Ekspresi sang alkemis ilahi sangat serius, tapi dia tidak terlalu khawatir. Dia percaya pada Feng Wuchen. Ola dipenuhi dengan suasana tegang, dan semua orang menahan nafas. Kali ini, bisakah Beidou Yang Kong benar-benar menyempurnakan pil roh ungu matahari berkobar? Apakah racun api akan muncul lagi? Lima menit berlalu dalam sekejap mata, dan pil pun siap dibentuk. Tangan Beidou Yang Kong mulai bergerak sambil berteriak, bentuk pilnya. Sambil berpikir, Feng Wuchen mengendalikan racun api di tubuh Beidou Yang Kong. Huff, benar saja, seseorang sedang mempermainkanku. Beidou Yang Kong merasakan racun api di tubuhnya mengamuk. Untungnya, dia sudah siap. Saat racun api berkobar, Beidou Yang Kong menekannya dengan energinya. Sekalipun energinya tidak bisa menahan racun api, setidaknya dia bisa menekannya sejenak. Selama dia berhasil membentuk pil, dia akan menang. Namun, Beidou Yang Kong telah melebih-lebihkan dirinya sendiri dan meremehkan racun api. Di bawah kendali Feng Wuchen, racun api di tubuh Beidou Yang Kong meledak, dan energi di tubuhnya tidak mampu menghentikannya. Mustahil, wajah Beidou Yang Kong berubah, dan asap hitam mengepul dari tubuhnya. Racun api yang mengerikan dimuntahkan. Divine Alchemist dan yang lainnya terkejut ketika mereka merasakan racun api yang mengerikan datang dari langit biduk yang terungkap. Mereka mundur karena ketakutan. Racun apinya terlalu mengerikan, dan tidak ada yang berani mendekat. Ini sudah berakhir, ini sudah berakhir. Melihat asap hitam mengepul dari tubuh Beidou Yang Kong, pria parubaya itu putus asa, dan tubuhnya gemetar. Pria parubaya itu tidak mau percaya bahwa Beidou Yang Kong telah gagal tiga kali berturut-turut. Situasi seperti ini tidak akan pernah terjadi di keluarga Beidou, dan tingkat keberhasilan Beidou Yang Kong sangat tinggi. Bang! Pada saat ini, Beidou Yang Kong tidak punya pilihan selain menyerah dan menggunakan esensi sejatinya untuk memadamkan api. Tetapi saat dia berhenti, tepat ketika pil akan segera terbentuk, terdengar suara ledakan yang teredam, dan pil yang telah membentuk bentuk embryonya meledak, dan asap hitam mengepul dari tungku pil. Upaya ketiganya gagal. Ledakan ini menyebabkan ramalan bintang tujuh tercengang. Dengan ledakan ini, Divine Alchemist dan yang lainnya benar-benar lega. Feng Wu Chen tidak mengecewakan mereka. Gagal, pria parubaya itu putus asa. Tidak masuk akal, siapa di balik ini? Beidou Yang Kong sangat marah, dan aumannya bergema di seluruh aula, dan niat membunuh yang mengerikan menyapu. Beidou Yang Kong tidak tahan lagi, dan wajahnya berubah seram. Kamu tidak memiliki kemampuan, namun kamu berani mengatakan bahwa ada orang lain di balik ini. Feng Wu Chen berkata dengan nada meremehkan, Elder Beidou, kamu telah menggunakan ketiga upaya tersebut, dan kamu bahkan tidak dapat memurnikan satu pil pun. Kamu kalah. Huff, bagaimana Pak Tua bisa kalah dari Mo Yan? Jika bukan karena seseorang yang diam-diam memicu racun api di tubuh Pak Tua, bagaimana mungkin Pak Tua bisa gagal? Beidou Yang Kong meraung. Berhentilah membuat alasan. Siapa yang mampu memicu racun api yang begitu mengerikan? Siapa yang akan percaya itu? Penatua Beidou tidak mau kalah. Pemimpin persekutuan Cu, apakah kamu percaya itu? Feng Wu Chen mencibir. Cu Changkong menggelengkan kepalanya dan berkata, Racun api itu sangat mengerikan. Jangankan mengendalikannya, kita bahkan tidak berani mendekatinya. Bahkan pakar Sky Origin tahap 8 atau Sky Origin tahap 9 tidak akan berani mengatakan bahwa mereka bisa mengeluarkan racun api. Anda, Beidou Yang Kong sangat marah, dan dia memelototi Cu Changkong, tapi dia tidak punya kata-kata untuk membantah. Tidak ada yang akan mempercayai hal konyol seperti itu, dan mereka hanya akan berpikir bahwa Beidou Yang Kong adalah pecundang. Elder Beidou, taruhan tetaplah taruhan. Saya akan mengambil nyawa orang ini. Feng Wu Chen mencibir, dan tatapan dinginnya menyapu pria parubaya yang putus asa itu. Kamu berani, Beidou Yang Kong meraung, dan wajah garangnya menyapu Feng Wu Chen. Bocah busuk, Anda berani menyinggung keluarga Beidou saya. Anda pasti bosan hidup. Pria parubaya itu berteriak, menahan keputus asaannya. Mendengar kata-kata Beidou Yang Kong, pria parubaya itu menjadi santai. Apakah aku menyinggung keluarga Beidou? Penatua Beidou telah kalah, jadi mengapa aku tidak bisa membunuhmu? Feng Wu Chen bertanya sambil mencibir. Anak muda, jangan terlalu sombong. Mata Beidou Yang Kong bersinar karena niat membunuh. Apa, Penatua Beidou? Anda ingin bertindak tanpa malu-malu setelah kalah? Keluarga Beidou masih ingin menindas orang lain? Feng Wu Chen bertanya dengan dingin. Kamu tidak boleh kalah, namun kamu masih ingin menantang kami. Tak tahu malu, Ling Xiao Xiao mengejek. Elder Beidou kalah dan bertindak tanpa malu. Menurut Anda apa yang akan terjadi jika berita ini menyebar? Feng Wu Chen mencibir, dan dia sama sekali tidak takut pada Beidou Yang Kong. Dengan jentikan pergelangan tangannya, parang itu mengiris leher pria parubaya itu, dan darah muncrat. Si Liang, Beidou Yang Kong terkejut. Dia tidak berani percaya bahwa Feng Wu Chen berani membunuh seseorang dari keluarga Beidou. Kamu, kamu berani membunuh. Aku, pria parubaya itu memandang Feng Wu Chen dengan putus asa, dan jatuh tak berdaya.